Udah mulai Masa Rina udah bisa share screen belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom om swastiastu, namo bidaya, salam kebajikan Oke selamat siang ya teman-teman semua Gimana kabarnya? Aku harap semangatnya tetap dijaga ya Meskipun di masa pandemi sekarang Kita semua dibatasi dalam beraktifitas gitu ya Oke aku mau kenalan dulu Aku Desa Rian Dina Yang akan memandu jalannya Webinar Youth Foundation Jawa Timur kali ini Jadi aku harap teman-teman gak bosan ya Aku temenin dari awal sampai akhir acara Dihimbau buat teman-teman juga Semangatnya tolong ya jangan sampai kendor Karena pemateri kita kali ini luar biasa keren deh Oke aku ucapin makasih banyak juga Untuk teman-teman apresiasi yang sebesar-besarnya juga Karena sudah mau meluangkan waktu untuk kita belajar bareng disini Apalagi sekarang hari minggu ya Tantangannya itu biasanya itu rebahan tidur gitu ya Tapi hebatnya teman-teman malah milih untuk nongkrong bareng disini Dan kita belajar bareng sharing bareng disini Dan aku juga ucapin terima kasih banyak juga Untuk Youth Foundation Jawa Timur Dan juga untuk Panitia yang sudah melaksanakan webinar ini Tentunya dengan pemateri yang ekspert di tema kita kali ini Nah oke sekarang aku juga mau ucapin terima kasih banyak juga Untuk pihak media partner dan sponsorship Yang ikut mensukseskan terselenggaranya acara pada hari ini ya Dari media partner ada webinar nasional juga Ada rumah sarjana Ada info event jatim Ada event Surabaya Ada juga event mahasiswa Event pemuda Surabaya Dan event Jawa Timur Dari pihak sponsorship juga ada Ines Beauty Terima kasih saya ucapkan karena Turut serta mendukung terselenggaranya acara pada hari ini Nah oke teman-teman aku bakal bacain Susunan acara kita pada hari ini ya Dimana acara pertama akan diawali dengan pembukaan Yang kedua menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Dilanjutkan dengan sambutan-sambutan Kemudian akan ada pemaparan materi dan sesi tanya jawab Serta akan ditutup dengan sesi foto bersama Nah sekarang aku mau bacain tata tertib yang harus teman-teman patuhi ya Selama acara webinar ini berlangsung Tujuannya agar acara ini berlangsung kondusif Dan tentunya teman-teman nyaman gitu ya Memahami menyimak materi dari pemantik kita hari ini Oke langsung saja ya Peraturannya aku bacain Untuk yang kurang paham atau suaranya putus-putus Bisa dibaca di grup ya teman-teman Yang sudah di-share oleh panitia Yang pertama akses ke Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai ID peserta dalam webinar harus menggunakan nama asli dan instansi Contohnya DEVA underscore Universitas Negeri Semarang gitu ya Peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat webinar berlangsung Peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara selama proses webinar berlangsung Nah tapi aku saranin buat teman-teman yang gak ada kendala jaringan ya Kisah Open Camp Jadi webinar kita terlaksana interaktif gitu ya Antara peserta satu dengan yang lainnya Nah selanjutnya peserta yang mengikuti webinar dapat mengajukan pertanyaan Dengan menuliskan di kolom chat ya Di room chat atau bisa menggunakan fitur raise hand Format bertanyanya tanya underscore nama Nanti aksesnya tata asal underscore pertanyaan Oke selanjutnya sertifikat akan dibagikan bagi peserta Bagi teman-teman yang mengikuti acara dari awal hingga akhir Dan jangan lupa ya untuk mengisi link presensi Karena link presensi itu syarat mutlak buat teman-teman dapetin sertifikat Nah oke aku rasa teman-teman gak terlalu terbebani ya Dengan peraturan ini Aku mau teman-teman tetap enjoy gitu ya ikut acara ini Kalau perlu juga teman-teman boleh sedia snack atau air minum gak apa-apa Yang mau bikin story dipersilakan Tapi jangan lupa ya di tag di Instagram YFN Jatim dan youthformation.id Nah agar YFN ini bisa semakin banyak memberikan kebermanfaatan untuk orang lain Nah oke aku mau tanya nih ya sama teman-teman sebelumnya Apa motivasi terbesar teman-teman untuk ikut acara ini Nah bisa teman-teman jawab ya di room chat Nanti jawaban yang paling kreatif akan Panitia pilih Dan yang beruntung akan mendapatkan reward dari kami Diingat ya formatnya nama underscore kota Undersport motivasi terbesar teman-teman untuk join acara ini Oke kita langsung aja ya masuk ke acara berikutnya Yakni menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Untuk teman-teman yang tidak ada kendala jaringan bisa open mic Kita dengan hikmat menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Bagi Panitia yang bertugas dipersilakan Bagi Panitia yang bertugas dipersilakan Terima kasih 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 Sebelumnya untuk Anitia. Selanjutnya, aku lanjut ke acara berikutnya ya. Yakni sambutan-sambutan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya untuk Anitia yang bertugas. Sebetulnya tadi ada kendala sedikit. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, selanjutnya aku mau kenalin ke teman-teman, tamu spesial kita yang ikut mensukseskan acara pada hari ini. Yang tak lain tak bukan adalah, yang pertama ada dari Presiden Yacht Four Nation, yakni Kak Yosafat Prai, yang akan memberikan sambutan pada siang hari ini. Mungkin kita bisa langsung undang Kak Yosafat ya. Halo Kak Yos. Halo Kak Dekka, suara saya bisa tunggu lagi nih. Iya, masuk Kak. Oke, ini langsung ya? Iya, dipersilahkan. Oke, selamat. Oke, untuk teman-teman di Indonesia wilayah Jawa Timur. Senang sekali rasanya bisa. Tapi, feel to love, saya terima kasih teman-teman di sini. Meskipun kita belum bertemu ke waktu, tapi aku percaya teman-teman punya suatu serinduan yang seperti ini dan untuk menguntungkan potensi yang ada dalam diri teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Mungkin pertanyaan itu seringkali kita tanyakan ya pada saat kita bertemu. Mungkin hanya bisa menjadi suatu hal yang biasa. Ketika kita bertemu dengan teman lama, bertemu dengan teman baru atau hal lain-lain. Mungkin pertanyaan apa kabar itu hal yang biasa. Cuma pada saat pandemi sekarang ini, pertanyaan apa kabar itu sangat-sangat penting. Di mana kita menanyakan kabar teman-teman kita, apa kabar ibu-ibu saja. Di mana kita di rumah saja. Ya, penting sekali kita menanyakan kabar itu. Terkenalkan, nama saya Yosafat Kering. Saya dari Denpasar, Bali. Kami dipercayakan menjadi Indonesia pernikahan untuk tahun 2020-2022. Dan pada kesempatan kali ini, saya diberi oleh Tadeva, seorang moderator, untuk membawa kata semuatan. Banyak yang mau aku sampaikan, saya akan berkata di sini. Aku juga mau berterima kasih buat teman-teman dari Indonesia Jawa Timur yang sudah bertemu. Saya bekerja keras untuk membuat webinar ini. Mewajari teman-teman dari mencari pembicara, mencari media partner, mencari anggota, mencari peserta. Semua pasti bakal ada hal yang teman-teman belajar di situ. Meskipun terkadang ada satu hal atau lain sebagainya yang membuat kalian capek. Lelah, tapi itu wajar banget. Dan terpenting kalian pasti mengetahkan sesuatu yang berguna. Dan untuk teman-teman peserta di sini, terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung dalam webinar ini. Kalian membuat keputusan yang sangat bagus. Jadi kalian mau hadir atau bergabung dalam webinar untuk menerapkan interpersonal skill. Jadi teman-teman, sebentar di penerbangan yang akan berlangsung, sehingga boleh bergabung dalam lancar. Sementara boleh belajar dari pembicara, boleh mencuri, boleh mencuri, setiap ilmu yang sudah dipraktekan. Dan yang terpenting jangan hanya didanarkan, tetapi dipraktekan. Jadi harapannya ke teman-teman di sini, jangan hanya kita join karena mau sertifikat, atau jangan hanya kita mau join karena mau menambah jumlah virtual yang kita ikuti, tapi benar-benar teman-teman memaksimalkan kesempatan ini untuk mencari dan juga banyaknya, dan dipraktekan, dan teman-teman bisa berkompetisi lagi. Akhir kata, selamat menikuti webinar pada hari ini. Semoga segala yang disampaikan menjadi ilmu yang terguna. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak Yosafat, terutama untuk kesempatan hadirnya pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk motivasinya, sehingga mendorong teman-teman sekalian ya, untuk tetap produktif meskipun berada di dalam rumah gitu ya, teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Yosafat, selamat melanjutkan aktivitas. Selanjutnya akan ada dari Koordinator Yacht Four Nation Jawa Timur, telah bergabung bersama kita ya, Kak Rizky Amalia. Halo Kak Rizky, sudah bisa bergabung? Ya, halo Kak Rizky. Oke, mungkin bisa langsung saja ya Kak Rizky, waktu sudah tepat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator pada webinar acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia. Alhamdulillah diamanai sebagai Koordinator Wilayah Yacht Four Nation Jawa Timur pada 2021-2022. Yang terhormat kepada pemateri webinar pada hari ini, yang saya hormati Foundry Yacht Four Nation, yang saya hormati Presiden Yacht Four Nation, Kak Yosafat, serta teman-teman panitia yang bertugas pada hari ini. Terima kasih sudah bekerja keras untuk menghasilkan webinar pada kali ini. Serta kepada peserta, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk webinar yang luar biasa mengenai interpersonal skill. Nah, interpersonal skill ini menurut saya sangat penting dimiliki untuk semua orang untuk bisa membangun dan juga menjaga hubungannya efektif. Baik itu di lingkungan sekolah, kampus, dunia kerja, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dan interpersonal skill ini membuat kita bisa belajar lebih bermakan dan juga berkualitas. Masih ada acara, jadi mohon maaf tidak bisa berlama-lama. Saya harap acara pada hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Bisa menjadikan kita untuk selalu belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Rizky Amalia atas kesempatannya. Dan makasih juga tadi untuk wejangan singkatnya ya untuk teman-teman. Oke, apa Kak? Selamat melanjutkan aktivitas ya Kak. Aku ucapin terima kasih sekali lagi. Nah, selanjutnya teman-teman akan ada branding dari pihak sponsorship yang turut serta ikut dalam mensukseskan acara kita hari ini, yakni ada dari Ines Beauty. Nah, untuk kakak yang bertugas dari pihak Ines Beauty, mungkin bisa bergabung bersama kami ya Kak. Oke, sepertinya masih dalam ini ya. Masih ada kendala jaringan. Oke, sepertinya ada kendala jaringan ya. Jadi, agar tidak molor juga, kita langsung masuk ke acara inti yang dari tadi teman-teman tunggu ya, yakni pemaparan materi. Tapi untuk pemaparan materi kali ini, bukan aku ya yang mandu, jadi ada Kak Raihul Ashari yang bakal mandu jalannya penyampai materi hari ini. Nah, untuk Kak Raihul Ashari, apakah bisa bergabung bersama kami? Oke, terima kasih. Halo Kak Raihul, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Kesibukannya selain kuliah di masa pandemi sekarang, apa nih Kak Raihul? Kesibukan mungkin bertanam ya, karena jurusan saya agak pertanian. Oke, oke. Keren ya, keren Kak. Memotivasi teman-teman untuk tetap produktif gitu ya di masa sekarang. Oke, aku udah lihat teman-teman ini udah excited banget ya, udah ambisias banget untuk ngerima materi hari ini. Jadi, aku langsung aja serahin ke Kak Raihul ya, Kak. Aku persilahin ya, Kak Raihul. Baik, terima kasih kepada Kak Eva selaku MC pada siang hari ini, yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada siang hari ini. Baik, pertama-tama, izinkanlah saya menyapa partam undangan pada webinar kali ini, yang sudah hadir tadi adalah kepada Kak Yusofat Prang, selaku Presiden Youth Foundation, dan Kak Rizky Amalia selaku Koordinator Wilayah Youth Foundation Jawa Timur. Dan juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih bagi seluruh peserta yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Tema pada webinar kali ini adalah How to build your interpersonal skills for your advancement. Mengenai interpersonal skills sendiri itu adalah suatu kemampuan ataupun keterampilan pada seseorang untuk mengenal, menghadapi, dan berkomunikasi atau interaksi dengan pihak lain, baik secara individu dan kelompok. Istilah ini sering juga disebut sebagai keterampilan interpersonal. Nah, interpersonal skills ini juga merupakan bagian dari soft skills. Untuk membahas hal ini, bagaimana kita dapat membangun interpersonal skills tersebut, sudah kita hadirkan dua narasumber kita. Nah ini ya, marilah kita sambut ke materi webinar kali ini. Ini dia, Kak Bingar Bimantara, dan juga Kak Nuris Wattahila. Halo Kak Bingar, halo Kak Nuris. Halo, baik. Halo Kak Bingar. Apa kabar Kak Bingar? Untuk Kak Nuris. Halo Kak Nuris. Pak Nuris, lagi ada kendaraan jaringan ya, Kak? Jadi sepertinya agak sedikit telat untuk join. Baik. Ini dia, Kak Bingar Bimantara, dan Kak Nuris Wattahila adalah materi kita pada siang hari ini. Oh iya, teman-teman, tak kenal maka tak sayang, teman-teman. Izinkanlah saya menampilkan simpis singkat dari kedua pemateri kali ini. Untuk pemateri pertama, yaitu adalah Kak Nuris Wattahila. Nah, beliau ini adalah kelahiran Banyuwangi. 28 Juni 1997. Riwayat pendidikan adalah S1 Universitas Simber Pendidikan Biologi tahun 2019 hingga tahun 2019. Untuk riwayat pendidikan kedua adalah S2 Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Biologi tahun 2020 hingga sekarang. Pengalaman organisasi dari Kak Nuris adalah Tim Ofisur Kekauan Perkumpulan Jipung Tulik Kabupaten Banyuwangi tahun 2020. Dan juga Koordinator Duta Jendri Insan Jendri Kabupaten Jember 2018 hingga tahun 2020. Nah, selain itu Kak Nuris merupakan seorang yang penerima beasiswa LPDP dalam negeri tahun 2019. Dan juga merupakan penulis buku ajar perkuliahan dasar-dasar bioteknologi dan pembelajarannya. Penerbit Laksbang Presi Indo Yogyakarta. Nah, untuk pemateri kedua adalah Kak Bingar Bimentara. Beliau ini adalah seorang mahasiswa aktif berorganisasi menempuni bidang penulisan dan jurnalistik. Nah, tulisannya ini tersebar di media online cetak seperti Maja Voice of Law, Terminal Mojok, Kureta, Kompasiana, dan Blok. Nah, Kak Bingar ini juga telah menulis dua buku yaitu Cerita Makhluk di Muka Bumi tahun 2020 dan juga Mata Bonar 2020 Antalogi Bersama. Pada tahun 2020, Kak Bingar masuk ke 25 besar dalam Lomba Cerpen Se-Asia Tenggara. Beliau juga merupakan pimpinan umum lembaga pers mahasiswa Voice of Law Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura pada tahun 2019. Serta pengurus jurnal mahasiswa Inisiologis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura. Nah, beliau mempunyai moto hidup yaitu lebih baik mendikeringat hari ini daripada menangis darah di kemudian hari ini. Nah, itu adalah CV singkat dari kedua pematerai kita siang hari ini. Selanjutnya kita akan menginti yang yaitu penyampaian materi. Sebelumnya saya ingatkan lagi bahwa mohon izinkan untuk pemamparan materi kali ini adalah 45 menit dan juga 15 menit untuk sesi diskusi. Dan kepada teman-teman yang hadir dalam webinar siang hari ini, boleh untuk sambil menyimak materi dari nasumber, juga dapat melayangkan pertanyaan-pertanyaan lewat chat pada room zoom yang sudah tersedia dan juga kolom komentar pada YouTube. Baik, untuk acara yang pertama yang kita tunggu-tunggu, ya ini pemamparan materi. Untuk penyampaian pertama, kita akan disampaikan oleh Kak Bingar terlebih dahulu ya. Lai Kak Bingar, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Mungkin powerpoint-nya bisa ditampilkan untuk panitia. Oke, aku yang pertama ini, Ray. Ya, Kak, yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Terima kasih ini kepada teman-teman dari Jawa Timur Nation, Yacht Nation, yang hari ini telah mengundang saya, terus kita bisa ketemu bareng-bareng di sini. Dan yang sudah dipaparkan, mungkin nama saya tadi Dengar Bimantara, jadi saya tadi ini aktif di kampus semester 8, di penghujung mahasiswa akhir zaman ini. Dan akhir-akhir ini sibuk kita skripsi dan membantu teman-teman di kegiatan persenasi di kampus. Mungkin bisa di-share screen-nya. Oke, baik Kak, akan di-share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih ya. Hari ini kita membahas salah satu topik yang menarik. Ini adalah kemampuan interpersonal. Tapi dalam hal ini saya ingin membahas salah satunya kemampuan interpersonal dan ekspresi diri. Kenapa sih penting ini? Karena ya seperti ketahui bahwa saat ini kita sering banget kalau tentang ekspresi diri, kebebasan berekspresi. Dan bagaimana kalau kita bahas dengan kemampuan interpersonal. Kita akan bicarakan hal itu hari ini. Selanjutnya, mungkin next. Ya, fakta yang saya ketemukakan pertama bahwa survei yang sederhana yang saya lakukan di salah satu toko buku online terbesar di Indonesia yang ada di Jogja, berdikari book, bahwa memperlihatkan bahwa buku-buku safe improvement adalah buku-buku yang paling laku di pasaran. Dan ini hanya survei sederhana yang saya lakukan. Survei yang sederhana yang mungkin juga akan berlaku juga di beberapa toko buku yang besar seperti Togamas atau toko buku online-lainnya yang melihat bahwa buku safe improvement adalah buku yang laku terjual. Dan mungkin kita bisa cross-check. Saya cross-check sendiri ternyata buku yang terjual mencapai bukan hanya ratusan, tapi ternyata mencapai ribuan. Ini masih baru satu toko. Mungkin kita ketemu dengan buku-buku seperti Mac Maxon, seperti Cara Bersikap Bodo Amat, Berdamai Dengan Diri Sendiri, atau buku-buku motivasi tentang safe improvement itu banyak sekali laku sekali di pasaran. Ini mungkin kalau teman-teman pecinta buku, ini pasti mungkin ada yang suka buku safe improvement, itu ya kita pasti akan melihat waktu demikian ternyata laris ini buku-buku safe improvement. Lanjut. Nah, ini menandakan bahwa ada apa dengan buku safe improvement? Bahwa pembaca itu berharap dengan membaca buku dari safe improvement ini akan mampu mencari jati diri, akan mampu mencari dorongan pilihan untuk hidup lebih baik atau mengembangkan potensi. Artinya di sini orang-orang kita atau masyarakat kita, remaja kita ini secara nggak langsung kita kurang motivasi. Ini suatu permasalahan yang seringkali kita nggak sadari. Misal sehari-hari ini kita menemukan kata, aku insecure, aku overthinking. Pernah nggak teman-teman menemukan hal-hal itu dari teman-teman? Aku insecure, aku overthinking. Itu kan kata-kata sebenarnya salah satu dari bagian aspek dari kesehatan mental yang hal-hal sederhana itu yang kadang-kadang merusak kesehatan mental kita terhadap down. Akhirnya kita nggak bisa mengembangkan potensi diri. Nah, untuk itu banyak teman-teman yang baca buku safe improvement untuk mencoba untuk mencari jati diri yang lain. Nah, dari sini, dan ditambah dengan fakta bahwa memang buku safe improvement laku di pasaran. Ini kan suatu sebuah tanda tanya yang sangat besar. Ada apa dengan pergolongan anak muda sekarang? Karena rata-rata yang membeli banyak, terutama kalangan remaja di SMA, mungkin dari anak-anak sampai kuliah, dan sebagainya. Lanjut. Nah, artinya di sini saya menemukan sebuah ada kegalauan, ada permasalahan di sini terhadap masalah aspek kesehatan dari si remaja atau masyarakat kita. Artinya ada bahwa ketika mencari buku-buku safe improvement atau buku-buku yang berbawa motivasi, ada suatu dorongan untuk masyarakat kita, atau terutama remaja kita, bahkan di usia saya sendiri. Dan di fase remaja ini kita mengalami krisis mental yang pada akhirnya nanti berunjung pada kesehatan mental, berhadap rasa ketidakpercaya diri, potensi pengembangan diri, dan di sinilah masa-masa kritis di situ. Nah, ini menjadi sangat titik penting karena hari ini kita membacarkan interpersonal, di mana adalah kemampuan untuk membaca, untuk bisa memahami, berkomunikasi secara baik. Nah, ini menjadi suatu permasalahan sendiri bagi diri kita juga berhadap permasalahan yang akan datang. Lanjutnya. Nah, lantas apa hubungannya dengan personal interpersonal? Kenapa saya menghubungkan tentang buku safe improvement dengan kemampuan interpersonal? Yaitu bahwa kita ketahui bahwa interpersonal bisa kita artikan sebagai kemampuan komunikasi, untuk bisa bersikap mendengar, menyelesaikan, lalu aspek kepemimpinan juga bisa bekerja sama dan tidak mengeluh. Atau secara, kalau mungkin teman-teman dari Bisa Jawa, dari Jawa mungkin kita kenal secara sederhana dengan serawung. Istilah serawung atau berinteraksi. Jadi, mudah berinteraksi. Saya kasih contoh begini, misal di suatu halte, kita hanya ada pilihan untuk duduk di kursi yang orang lain penuh, dan akhirnya kita terpaksa duduk di situ di salah satu kursi kosong. Nah, orang yang memiliki kemampuan interpersonal baik atau komunikasi yang baik, sesrawungan yang baik, pasti akan berbahasa-bahasa, mas, hari ini kemana, mau kemana. Tapi kalau kemampuan interpersonal yang tidak baik, pasti akan lebih baik diam, diam, main asik, main HP, dan sebagainya. Nah, ini sering, mungkin sering sekali kita lakukan, misalnya di keramaian, sikap diam, apalagi kemampuan interpersonal ini kita lakukan sehari-hari. Bukan hanya di lingkup dunia kerja, tapi di organisasi, di masyarakat juga, dan di sepergaulan. Tapi memang juga tidak bisa disalahkan juga, karena masing-masing orang itu beda-beda. Kita mengenal buku, ada salah satu buku namanya Ambivert, Ambivert yang diterbitkan Mojok tahun 2019 atau enggak, 2010. Ambivert itu adalah sikap orang yang, sifat orang yang, dia bisa introvert, dia bisa extrovert. Introvert itu orang yang lebih banyak diam, dia sibuk dengan pikirannya. Kalau yang extrovert itu aktif, dia banyak bicara. Nah, Ambivert ini ada yang dia-dia antara tengah-tengahnya. Makanya kemampuan interpersonal itu tidak bisa dipisahkan dari sifat si dia, antara dia si introvert, si extrovert, atau Ambivert. Nah, ini teman-teman yang mana ini? Kalau saya jujur saja sih, saya Ambivert. Saya bisa menjadi orang yang diam, dan saya juga bisa menjadi orang yang banyak bicara. Nah, ini sifat ini dan kebutuhan dari praktisme terhadap dunia sosial kita tentang kemampuan interpersonal menjadi sesuatu yang penting. Jangan sampai bahwa jadi diri kita terbatasikan, oh aku introvert aku sebabkan mengurung diri saja, aku enggak mau keluar dari suna nyaman. Itu juga enggak bagus, tapi kita bisa untuk tetap bersosial, karena kita hidup di Indonesia. Kita enggak, kita bukan hidup di, misalnya di Amerika yang mengandalkan namanya liberal individualis. Kita di Indonesia hidup secara masyarakat yang majemuk dan bersosialisasi. Kita mau mati itu kan enggak bisa datang ke keburan sendiri. Kita pasti perlu petanda untuk sesawungan dan orang-orang kita butuh. Kita manusia sosial lah. Artinya kemampuan interpersonal adalah bagaimana cara kita membangun kemampuan ini tadi. Namun masalahnya bagaimana membangun kemampuan yang berkomunikasi yang baik, apabila kita seringkali merasa yang seperti ini, overthinking, mengalami kesehatan mental yang bisa mengembang, merusak potensi kita. Kesehatan mental yang dimaksud bukan berarti gila. Gila itu mungkin termasuk kesehatan mental, tapi kesehatan mental itu juga depresi, stres, rasa insegur. Kesehatan mental itu juga bisa termasuk dengan kemampuan kesehatan mental. Sederhana, tapi itu cukup serius apabila kita tidak menyadari. Selanjutnya. Nah, di sini dalam mencapai kemampuan interpersonal tadi, ada beberapa yang menjadi faktor penghambat. Yang pertama adalah yang disebutkan tadi bahwa ada rasa tidak percaya diri, insegur. Saya tidak tahu sejak kapan ada kata insegur. Aku insegur, aku merasa tidak percaya diri, ayo ikut lomba, enggak aku insegur, aku nanti masih kalah. Ayo ikut organisasi, aku insegur, enggak isu aku. Ini termasuk apapun orang selalu mengatakan insegur. Bahkan ada termasuk temen, temenku, misalnya aku punya temen itu, terus ada orang dia punya pacarnya yang namanya, pacarnya cantik gitu. Pacarnya cantik, terus aku insegur sama pacarnya dia, aku enggak ada apa-apa. Itu rasa apa ya, suatu hambatan-hambatan dari potensi kepercayaan diri yang penghambat kita untuk mencapai suatu yang berkembang. Bagaimana kita bisa mencapai suatu tataran, tataran kemampuan interpersonal, ikut masuk organisasi, punya banyak pengalaman, kegiatan volunteer, atau kegiatan apapun yang bisa mengembangkan jiwa kita, kalau kita merasa insegur. Ini dokter penghambat yang bisa. Tapi begini teman-teman, saya pikir semua orang punya rasa insegur masing-masing. Semua, macam-macam. Misalnya insegur sama rambutnya, insegur sama alisnya, insegur sama kakinya, atau insegur sama sifatnya. Intinya semua orang punya sifat insegur masing-masing. Menyarasa tidak percaya diri masing-masing. Tapi ada suatu potensi yang pasti setiap orang itu punya jiwa masing-masing. Misal, teman-teman punya bakat di debat, kalau dihukum ada yang di debat, atau mungkin teman-teman punya bakat menyanyi, walaupun teman-teman punya rasa percaya tidak percaya diri, tapi suaranya teman-teman bagus. Ada yang suka bisa seni, lukis, gambar, dan sebagainya. Artinya setiap orang punya potensi, punya rasa potensi, tapi memang insegur itu yang harus kita hadapi, yang harus kita tahan. Harus kita netralisir. Yang kedua adalah tentu faktor penghambatnya adalah overthinking. Berpikir berlebihan. Misal, mau bikin usaha, dia berpikir berkali-kali lipat sampai mungkin dua, tiga, sampai empat, lima kali, baru dia bertindak. Mikir, juga banyak mikirnya yang tapi tidak eksternya. Terus mau ikut juga, ikut organisasi juga berpikir, nanti aku enggak bisa bagi waktu antar kuliah atau sekolah dengan organisasi, atau nanti enggak bisa bagi waktu, aku nanti kecapaian dan sebagainya, atau nanti nilai mata pelajaranku, nilai mata kuliahku turun. Ini rasa overthinking berlebihan ini yang menghambat kita untuk berkembang. Bagaimana kita bisa mencapai interpersonal skill, kalau kita sendiri merasa overthinking, overthinking, itu yang bisa jadi kita tanda kutip. Kita mau maju enggak? Kalau kita mau maju, ya oke kita boleh berpikir satu, dua, tiga kali, tapi habis ini oke kita ekstern. Yang ketiga adalah ragu-ragu. Ini keraguan-raguan. Meskipun dalam agama kita mungkin beri yang musim, bahwa sesuatu yang ragu, tinggalkan. Tapi ya, enggak juga begitu juga sih. Tapi kita harus berhitung, memperhitungkan lebih tepat. Kalau memang ragu-ragu, ya tinggalkan saja. Tapi kalau memang sudah ada suatu keyakinan, ya ambil saja kesempatan itu. Misalnya ada kesempatan untuk teman-teman buat ada lomba, ada kompetisi, teman-teman harus bersaing. Tapi teman-teman ragu. Belum lagi rasa insecure lain, overthink dan sebagainya. Itu juga menjadi penghambat buat kita mencapai perkembangan untuk persona yang baik. Yang keempat adalah faktor lingkungan. Saya mau cerita, teman-teman. Jadi, saya punya teman, kita sama-sama semester lapan. Semester lapan dan dia juga cerita sama saya bahwa ternyata selama 200 semester ini, dia dikelilingi oleh teman-teman yang toksik. Teman-teman yang negatif. Jadi, selama di SMA, dia salah satu siswa yang cukup aktif. Katanya aktif. Kehidupan aktif, organisasi juga. Tapi di masa kuliah ternyata dia menjadi mahasiswa, katakanlah mahasiswa kuku-kuku. Masjwa yang kulih-kulih pulang, kulih-kulih pulang. Atau, ya kulih pulang, enggak apa-apa sih, tapi ini menjadi mahasiswa yang pasif. Alasannya apa? Karena faktor lingkungan. Lingkungan yang menempatkan dia pada suatu pola yang dikeliling oleh individu-individu yang memberikan efek negatif, toksik. Misal, dia pernah cerita, aku pengen, sebenarnya aku dulu pengen ikut organisasi ini. Tapi sama temanku, dibilangin, usah ikut organisasi itu ngapain, enggak ada untungnya. Terus mau ikut seminar ini. Eh, ngapain ikut seminar ini, enggak bisa-biskin duit itu. Ini nanti ada, terus gampang. Terus mau kuliah. Ayo kuliah. Terus kuliah kapan? Besok bisa kuliah. Masih ada kuliah ini. Terus gampang. Jadi kayak hawa-hawa toksik ini yang menjadi penghambat teman saya yang pada akhirnya di semester 8-nya masih merasakan dia ternyata sama ini tidak ada di lingkungan yang toksik sekali. Bahkan ini mempengaruhi terhadap keakademisannya. Terhadap potensi akademisnya. Jadi ketika semester 8 dia kesulitan menemukan judul skripsi. Karena lingkungannya tidak menunggung dari nuansa akademisnya dia. Nah, ini yang menjadi suatu problem juga. Saya enggak bermaksud untuk menjelekan teman saya, tapi cuma ingin memberikan, share cerita bahwa faktor lingkungan juga salah satu menjadi hambatan yang sangat penting dalam seseorang untuk melihat bagaimana dia berkembang. Lingkungan, lingkungan bisa lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan kampus. Nah, ini juga menjadi hambatan bagaimana orang bisa mencapai suatu yang tinggi terhadap kemampuan interpersonal. Bagaimana bisa mencapai hal tersebut kalau lingkungan sendiri tidak mendukung. Nah, ini bisa kita minimalisir dengan kita untuk percaya diri, buat mendengarkan kata orang lain. Dan terakhir, apapun itu yang mengambil untuk melakukan apapun itu. Selanjutnya. Nah, pada akhirnya mungkin teman-teman pernah mendengar buku dengan berdamai dengan diri sendiri. Di dalam buku Sef Informant juga. Jadi pada intinya bahwa semua orang punya keresahan masing-masing, semua orang punya kegugupan masing-masing, semua orang punya masalah masing-masing. Tapi kalau kita mampu berdamai dengan diri sendiri, kita mampu untuk mencari potensi diri sendiri, akhirnya kita bisa. Setiap orang punya masalah, setiap orang punya untuk punya problem. Tapi kita harus keluar pada diri apa yang kita misalkan. Jadi, intinya jangan pernah untuk stop di satu titik. Kita bisa keluar dari titik. A, dan titik. Selanjutnya. Nah, yang saya katakan bahwa dari pola, dari rasa ketidakpercayaan diri, rasa overthinking kita, salah satu yang kita bisa kembangkan adalah, yang pertama adalah ekspresi diri. Saya yakin bahwa setiap anak muda bisa ekspresi diri. Misalnya, teman-teman pasti, kalau teman-teman saya sih, biasanya di kampus atau teman-teman di sekolah itu kan, selalu kalau galau pasti ngecapnya di story. Story, story IG atau story. Story WA itu pasti. Setiap kata-kata yang menarik. Artinya setiap orang itu, wah ternyata dia bisa menulis, pesannya bagus itu. Seharusnya potensi kegalauan itu, patah hatinya dia, atau rasa ketidakpercayaan di overting, dan segala unak-unaknya itu, itu bisa disalurkan di dalam sebuah karya. Misalnya aktif diorganisasi, dalam bentuk karya, misalnya cerpen, opini, isi, lagu. Jadi, saya pernah, saya ingin bercerita dulu, saya pernah, pada waktu kelas 3, saya pernah, saya pernah patah hati, pernah diputuskan, apa yang saya lakukan? Jadi, saya waktu motivasi saya dulu, akhirnya saya belajar SBMPTN, kelampiasannya. Apa yang, apa yang ingin saya, inginkan, pada waktu saya ingin, supaya saya nggak bisa melihat, mantan saya pada waktu itu. Jadi, saya pengen, saya pengen tes, supaya nanti, nggak ketemu mantan saya. Akhirnya saya belajar SBMPTN, demi saya, supaya saya nggak ditulang agung, saya asli dari keluarga, tapi saya punya kepinginan, saya pengen tes, SBMPTN, supaya tahun 2017, supaya nanti kuliah di luar kota, supaya nggak bisa melihat itu. Kayak mantan saya tadi. Akhirnya dari motivasi diri, ekspresi dari diri itu, akhirnya saya, akhirnya keterima di, saya kuliah di Nusantara-Nusantara Madura, di Valtas Sudir. Akhirnya, motivasi yang konyol itu lagi, bisa memberikan kita kekuatan, untuk kita bisa. Dan tentu, kita bisa salur tekan pada hal-hal yang positif, dan positif dalam karya-karya kita. Misal dalam, tadi yang saya sebutkan, dari karya, dari organisasi. Jadi, anak muda perlu berekspresi, tapi dalam tanda kutip, ekspresi yang kita lakukan, tentu ekspresi yang harus positif. Karena kita tahu sendiri, kita ada di era distribusi media, kita ada undang-undang ITE juga, yang masih sangat multitaksir, dan sangat lentur, dalam bahasa hukumnya, masih dapat dimultitaksirkan, dari berbagai macam perasa. Jadi, perlu hati-hati, dalam mungkin backspace. Tapi dalam era digital ini, sangat penting untuk kita backspace, untuk bisa menyalurkan, apa yang kita rasakan, agar energi kegalauan kita, energi emosional kita, bisa tersalurkan dengan baik, dan pada arah yang tepat. Selanjutnya. Next. Selanjutnya, Pak. Oh, keluar ya? Gimana? Oke, terima kasih. Nah, karena saya suka nulis, jadi sebenarnya saya bukan, kalau bisa dikatakan penulis, saya juga belum suka, bukan penulis, tapi ya memang suka nulis. Tapi, ada dua orang yang, menurut saya bisa, kita favoritkan di sini. ada pertama Wira Negara, dan ada namanya Firsa Besari. Dua orang yang, masih sama-sama muda, dan, kalau mungkin teman-teman, suka lihat di Youtube, atau di TV dulu, ada suci, stand up comedy, berarti, bahasa, stand up-nya materinya, dari Wira itu kan, lucu. Lucu, dalam hal itu, selalu menunjukkan, perasa-perasa, tentang kegalauan anak muda, tentang luapan anak muda, materinya yang disampaikan, dengan begitu renyah. Padahalnya, dia bisa produktif, untuk menulis buku. Ada bukunya, disporia inersia, dan distilasi alkena. Ada buku, dua buku, buku pertama, dan buku kedua. Karena, artinya, itu berasal dari suatu kegalauan, yang dengan sikap dia, berhadap suatu permasalahan, dia mampu menyelesaikan problem, sebagai bagian dari kemampuan, dari interpersonal skill, untuk bisa mencapai, apa yang diharapkan pada dia. Tataran interpersonal skill, dalam menyelesaikan masalah itu, berasal dari problem yang dihadapi. Ketika ada, ada suatu dialektika, ada suatu permasalahan, itu bisa disalurkan, ke dalam media yang positif. lewat stand-up komedi, lewat buku, dan ada beberapa film juga, yang di Wiranegara. Mungkin yang kedua, adalah Firsa Besar. Ini teman-teman, yang punya Twitter, itu pasti selalu mengkutip, ini bisa disurvei, ini paling. Berapa yang, anak-anak di sini, yang suka pakai. Wapnya, Firsa Besar di story-nya, pasti ada, paling tidak satu kali. Ada buku-buku, ada macam buku-bukunya, baris waktu. konspirasi alam semesta, dan sebagainya. Artinya, sama catatan Juang, lagu-lagunya, Firsa Besar di juga, sangat enak didengar, dan bahasa-bahasanya disampaikan, juga bahasa sehari-harian, tentang pergabungan anak muda, seperti sekarang ini. Jadi, sangat relate, dengan apa yang, kita alami, fase-fase muda, umur-umur muda, pra-dewasa, pra-remaja, dan remaja, yang sangat, kaitannya, lekat pada, satunya problem, kegalauan, tapi, bisa disampaikan, disalurkan, dalam suatu, batas yang positif. Ajakan saya, dan juga saya, mengajak diri, diri saya sendiri, untuk kita bisa, untuk, lebih produktif, dalam menyalurkan, energi, kegalauan, atau problem masalah kita, dalam sebuah karya, atau dalam sebuah, wadah, karya dalam bentuk, buku, puisi, kan daripada, teman-teman, bikin story, di WA panjang-panjang, di WA kan, cuma berapa kata, akan dimaksikan, ini bisa dituliskan, dalam board, atau di dalam blog, jadi, ada beberapa, yang bisa diterapkan, bisa dipakai, daripada, hanya, hanya apa, misalnya, cuma dalam story, bisa bikin kuisi, atau yang teman-teman, yang suka bikin musik, bikin lagu, dan sebagainya, atau konten creator lain, sebagainya, juga banyak, yang dalam bentuk animasi, dan sebagainya, berkembang sekali, ini bisa menyelesaikan, diri masing-masing, tujuannya apa sih, tujuannya untuk, menyelesaikan problem diri, untuk bagaimana, menyelesaikan diri, oh aku udah masuk, tapi, jangan sampai untuk, terjebak di dalam masa tersebut, sehingga, kita punya, kemampuan untuk berkembang, dan nanti kita, tetap bisa, untuk menyelesaikan, permasalahan, kemampuan interpersonal, dalam menyelesaikan, permasalahan, dan tentu, bisa berkomunikasi, dengan cara yang baik, menyalurkan ekspresi, itu salah satu bentuk, dari untuk, bagaimana berkomunikasi, berkomunikasi, kan juga, tidak hanya berkomunikasi, secara lisan, tapi, juga, bisa berkomunikasi, dengan menelis, dengan tulisan, musik, dan, kaya yang lain, dalam seni, seperti itu, selanjutnya, hari ini, hari ini, kita hidup di, seperti yang saya bilang tadi, kita hari ini, hidup di dalam, namanya, media digital, kita, ada di dalam, hidup yang serba online, bahkan, hari ini, ketika kita bangun pagi, yang kita cari, itu bukan, bukan apa-apa, pasti HP, saya sendiri juga begitu, yang paling saya cari, HP, lihat jam, lihat jam, keberadaan, lihat, 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 ternyata, lihat, lanjut, sosial media, terutama, akhirnya, kita sudah, satu jam, dua jam, kita lihat, sosial media, nyambung, ada, tautan, itu, yang bagus, kita, sambungkan, lama, hidup di dunia digital, kita tidak lepas dari, daripada komunikasi, saya pernah berusaha untuk, untuk menghapus, semua media sosial saya, saya mulai menghapus IG, saya mulai menghapus Twitter, saya mulai, tapi saya tidak bisa menghapus WA, karena, pada waktu itu, masih kuliah, jadi grup kuliah itu, WA semua, jadi, nanti kalau saya, 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 Instagram, tapi, mau, enggak, mau, kita, digitalisasi, dalam media digital, dan, media, cita, dan, digital, kita, tempat kita, berkarya, tempat kita, misal, kita punya, webpad, teman-teman, kalau tanya, pembaca, webpad, ini, cewek-cewek, ada story, aduk, di tempat, wakob-wakob, teman-teman, untuk, menyalurkan, ekspresi diri, mengeluarkan, kunak-kuna diri, untuk, yang lebih positif, tujuannya, apa, tujuannya, supaya kita, kita, terkungkung diri, untuk bisa, berkembang, bagaimana, kalau kita, masih, apa, mencapai, ingin, mencapai kemampuan, interpersonal, kita berkomunikasi, yang baik, memiliki simpasi, memiliki empati, yang baik, memiliki rasa, bertanggung jawab, yang baik, tapi, kalau kita, masih punya problem diri, nah, tujuannya, berkespresi, untuk, meredam diri, meredam, problem, yang ada di diri kita, supaya kita bisa, menyelesaikan permasalahan, kita sendiri, syukur-syukur, kita punya, ekspresi diri itu, menghasilkan suatu yang, hal yang, misalnya, uang, atau, atau, seenggaknya, kita punya manfaat, sendiri lah, mengatasi kegawaan, kita mengalami, spesifik, yang kedua, adalah, branding personal, ini, penting, penting sekali sih, branding personal, siapa sih, yang orang, pasti, ingin, melihat, siapa yang dikenal, salah satunya ada, dengan branding personal, ada yang memberi dirinya, seorang, misalnya, seorang, tv, teman-teman di kampus, foto-fotonya di IG itu, foto-fotonya demo, semua, terus ada, teman-teman juga yang, misalnya, peng, anak sastra, anak sastra, IG-nya ada, cuma, puisi-puisi, semua, ada yang anak, organisatoris, kegiatan-kegiatannya, anak-anak penulis, yang disampaikan juga, apa yang ditulisnya, artinya, ada suatu, media sosial, dijadikan untuk menjadi, branding diri, personal, untuk menunjukkan, kemampuan si dia itu, siapa, jadi dirinya siapa, karena, itu juga dapat, dijadikan track record, siapa, bagaimana latar belakang si dia, latar belakang seseorang, itu menjadi penting, makanya kita lihat, pernah mungkin, teman-teman punya blog personal, kita ketemu, kalau teman-teman suka belajar, tulisannya, Hapus Mulyadi, Tepung, penulis-penulis, yang punya blogger, itu ada blog personal, yang tulisannya, ada tulisan kejadian, tapi pada akhirnya, orang suka membaca juga, nah, yang selanjutnya, adalah tentu, adalah media, untuk mencurahkan, emosi, dalam karya, seperti yang diantasi, untuk di Instagram, di blognya, di web, di tutorial, di info, dan macam-macam, dan, media hari ini, bisa kita salurkan, bisa kita gunakan, secara positif, secara bijak, artinya tentu, media sekarang, bisa sangat bermanfaat, buat pengembangan diri kita, tapi juga bisa, menjadi, hambatan, misalnya gini, seringkali, kita, saya sendiri juga, ketika melihat, teman-teman upload, video-foto, di Instagram, teman-teman yang, nongkrong, nongkrong di, A.V., ini anak ini, kok, kabari nongkrong di, nongkrong di, di A.V., di upload-upload, di Instagram-nya, pakai caption-caption, dan foto-foto, sangat instra, Instagram-able, sekali, itu hanya pandangan semuanya sebuah pandangan yang bahagia atau rasa atau istilahnya sawang Sinawang ini yang kadang menjadi problem diri ketika kita melihat seorang anak itu ini ini yang sawang Sinawang yang belum tentu kita kita apa dia merasa lebih dari pada kita makanya ketika di set sebelumnya tadi saya mengatakan bahwa kita harus berdamai dengan diri sendiri itu harus mendamaikan diri diri sendiri sebelum kita lewati fase yang lebih jauh untuk mencapai kemampuan terpesona dari hambatan-hambatan yang pertama terlindungan empat itu hal yang menurut saya saya temudah sehari-hari yang sangat konkurit teman-teman yang kita saja juga sama hal yang mengalami selanjutnya jangan jadikan penghambat ada salah satu kata-kata yang pernah bisa besari juga sudah pernah bilang ini bisa satu di matanah jual dan ada beberapa pemberitaan lainnya tentang kalau itu kalau misalnya orang penulis loh saya suka nulis orang musisi seniman itu pasti perlu dialektika atau perlu problem perlu masalah untuk cari inspirasi jangan jadikan bahwa problem masalah diri pegawai itu menjadi satu hambatan yang terus berlarut-larut tapi bisa untuk menjadi energi untuk berkarya untuk memasukkan sesuatu mudah-mudah lemah tapi jangan pernah berpatah hati setara mulus hati patah hatinya menjadi problem yang bisa diselesaikan untuk menghasilkan sesuatu emang-emang memang kalau apa ya kalau enggak ada kalau penulis enggak kalau itu memang aneh dia enggak bisa menyalurkan apa yang dirasakan kalau orang penulis novel romans pasti dia pernah patah hati atau mungkin dia menyebarkan cerita orang lain tapi kan itu akhirnya situ komunikasi berlaku makanya kalau itu perlu namun jangan secara berlarutan dan terus menurut tapi manfaatkan energinya untuk menghasilkan sesuatu untuk mencapai suatu pribadi yang berbeda Oh dulu saya pernah cerita saya pengen cerita kakak tingkat saya bilang di orang itu punya potensi masing-masing jadi pada waktu awal masuk Mabal itu di fakultas hukum itu banyak banget yang namanya UKM di kampus juga banyak artinya bahwa banyak banget tapi apakah kita bisa menjadi semua ternyata kita bisa ikut semuanya tapi kita nggak bisa memiliki kemampuan yang mengalami memiliki kemampuan untuk menguasai semuanya jadi kakaknya saya bilang orang yang ingin menguasai bidan seanggaknya membutuhkan seribu hari hampir empat tahun makanya saya saya enggak saya cuma ikut pencang buka jenis itu kalau saya ikut debat kt akhirnya saya enggak fokus dan akhirnya ya nanti saya bingung tapi tidak menyalahkan juga pada temen-temen yang ingin merasakan berproses disana dan disini tapi pada kita punya untuk punya esen apa yang bisa menjadi printing persoalan dari teman-teman untuk menjadikan sebuah karyanya temen-temen Oh cukup adil harga jadi jadilah mahasiswa yang sepati-pati sebagainya teman-teman suka nulis coba terus kembangan akhirnya kita dapat sesuatu untuk mengembangkan potensi diri untuk menjadi yang berbeda apa yang membedakan orang-orang lain teman-teman kita yang yang kalau enggak dibedakan dari takat minat dan potensi diri karena semua orang pasti sama atau nanti ketika kita misalnya mungkin cerita-cerita yang dilihat juga memang kita ditangkutnya yang menjadi passion itu menjadi penting dan kemampuan untuk mengolah mengolah masalah itu menjadi satu yang penting selanjutnya next next ini setra ya thank you dan terima kasih mungkin ini yang bisa sampai saya sampaikan terakhir untuk dari saya mungkin semoga bermanfaat terima kasih lagi atas waktunya baik terima kasih kak bingar bimantara atas penyampaian materinya pada siang hari ini cukup menarik dan luar biasa kak bagaimana interpersonal skill ini sangat penting bagi seorang pemuda ya terutama biar enggak galau terus biar enggak apa insecure lihat ini insecure lihat ini insecure jadi enggak berkembang soft skill-nya gitu terus juga kita di youtube di rhtl dimana kita harus menghafalkan platform-platform yang ada seperti instagram whatsapp maupun lainnya bukan hanya untuk kita mengkomentari atau sebagai netizen-netizen itu tapi juga sebagai kita harus menciptakan suatu karya yang sangat apa namanya yang berbuat baik pada seseorang dengan karya tulis atau karya seni gambar dan lain sebagainya sebelum memasuki sesi kita coba diskusi pada kali ini kita klik sebentar kak untuk dari penampilan dari sponsorship yaitu Ines mungkin untuk hal ini saya serahkan kak deva terlebih dahulu silahkan kak deva oke terima kasih banyak ya kak raibul terima kasih juga untuk kak bingar ya materinya luar biasa sekali juga motivasinya prestasinya juga ya memotivasi teman-teman untuk seperti kak bingar atau bahkan bisa lebih dari kak bingar gitu ya teman-teman oke selanjutnya tadi aku sampai pinggung bahwa program kita juga didukung oleh sponsor Ines kosmetik nah kali ini ada bersama kita salah satu pihak dari Ines beauty yang bakal memaparkan branding ya kak halo kak sudah bisa bergabung bersama kami halo kak oke iya gimana kabarnya kak alhamdulillah sehat maaf ya tadi ada gangguan sedikit iya gak apa-apa oke waktunya dan tempat aku persilahkan ya kak oke terima kasih oke selamat siang semuanya selamat siang teman-teman semua kita di webinar kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada Ines kosmetik sebagai sponsor di acara webinar kali ini ya saya akan memperkenalkan sedikit tentang Ines kosmetik ya Ines kosmetik adalah brand kecantikan dari asli dari Indonesia kita sudah eksis sampai 23 tahun dari 19-98 ya dan mungkin di sini teman-teman ada sebagian yang tahu tentang Ines kosmetik ya Ines kosmetik itu ada berupa makeup, skincare, body care dimana makeup itu dikhususkan untuk wanita untuk melengkapi kecantikannya, penampilannya supaya lebih eksis gitu apalagi kaum milenial ya untuk skincare-nya, skincare-nya kita ada berupa perawatan, perawatan wajah bisa buat wanita, bisa juga untuk laki-laki ya khususkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan atau mengatasi permasalahan di wajah untuk body care-nya kita ada sabun mandi, hand body dan ada body scrubnya atau seperti lulur kita juga ada produk terbaru yaitu Pure Makeup Genta Remover itu untuk membersihkan wajah dengan sekali bilas, sangat praktis sekali dan sangat cocok sekali untuk kalau milenial yang pengen praktis praktis dan pengen cepat gitu ya untuk membersihannya itu bisa menggunakan seperti micellar water ya kita juga ada parfumnya ya nah Ines Cosmetics juga sudah BPOM sertifikat halal jadi tidak diragukan lagi kehalalan dan keamanannya ya dan Ines Cosmetics juga tersedia dimana aja seluruh Indonesia kita juga ada shopping online-nya di shopping-shopping online Indonesia seperti di Lajada di Shopee di Tokopedia dan yang lain-lainnya disitu juga ada promo-promo khusus untuk produk-produk dari Ines Cosmetics dan kita juga ada aplikasinya di My Ines di aplikasi Playstore dan kita juga ada websitenya di www.inescosmetics.co.id nah untuk teman-teman kalau misalkan ada permasalahan di wajah bisa konsultasi gratis bersama saya nanti saya akan bagikan nomor WA saya nanti teman-teman bisa juga membeli produk melewati saya dan untuk mengatasi kesulitan di wajah atau permasalahan di wajah mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas kesediaannya untuk memberikan kesempatan kepada Ines Cosmetics sebagai sponsor di acara webinar kali ini terima kasih salam sukses buat kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya sebetulnya makasih banyak ya untuk lihat Ines Cosmetics atas supportnya dalam acara ini dan terima kasih juga ya untuk Kak Siti Nuraini nah buat teman-teman nih jangan ragu lagi ya barangkali ada pengen tips dan trik masalah kecantikan bisa banget menghubungi Kak Siti Nuraini ya nah selanjutnya untuk berikutnya aku kembaliin lagi ke Kak Rahul Asyari silahkan Kak Rahul baik terima kasih Kak Deva selaku reaksi pada siang hari ini silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa disampaikan lewat chat di room zoom atau juga di chat live streaming di YouTube atau juga dengan bisa menggunakan fitur raise hand nah ini Kak sudah ada oh iya Kak saya mau tanya ini Kak dari saya sendiri sebelumnya terkait dengan insecure ini kadang orang itu insecure nah itu dalam posisi tersebut itu dia itu mempunyai ide sebenarnya mempunyai ide-ide yang cukup baik untuk menulis nah tapi kadang untuk memulai menulisnya itu yang susah Kak jadi udah punya ide tapi susah untuk menulisnya itu bagaimana solusinya Kak? iya itu banyak banget ya Rahul kalau kita berbicara dengan tulis-menulis mulai dari LKTI terus mungkin karya sastra terpen atau sosial atau karya lainnya itu banyak banget teman-teman yang punya ide tapi nggak bisa menyampaikan nah pada akhirnya mau nggak mau harus berani pada akhirnya dengan caranya apa? dengan caranya kita mencoba memakai sarana-sarana alternatif yang ada misal kita punya kalau teman-teman belum berani menulis misalnya tulisan di-share dikirimkan ke koran atau media cetak coba kirimkan saja ke blog blog pribadi bikin blog pribadi sampai tulis saja disitu sampaikan disitu kalau teman-teman punya cerita misalnya cerpen atau novel yang mungkin teman-teman kisah itu tapi pada akhirnya mau nggak mau harus memang harus bikin semacam media untuk menulis disitu bebas dalam artian bahwa media-media tersebut nanti jadi tempat buat membuang sampah membuang sampah untuk beratusan media karena pada akhirnya setiap orang yang menulis itu nggak ada yang langsung bagus itu misalnya orang orang yang penulis besar atau penulis yang misalnya kata-kata kita kenal Eka Korniawan mungkin Pidi Bayi terus Mas Bukia atau mungkin penulis besar lainnya di luar negeri itu pada akhirnya mengalami proses yang sama artinya memang dari tulisan yang jelek kepada tulisan yang bagus karena nggak mungkin kita hari ini tiba-tiba teman-teman lahir misalnya Kak kita hari ini lahir langsung berjalan itu nggak mungkin kan kita pasti bunuh namanya lahir kita belajar sebelum berjalan kita merangkak lalu belajar berjalan akhirnya berlari sama juga ketika menulis akhirnya pasti pada proses yang yang jatuh bangun gitu dan jatuh bangun berada dari tolan-tlan menuju sampai kepada titik yang sampai pada hal yang dikatakan ideal atau juga bisa ketika intinya harus bisa siap berproses gitu kalau menurut saya harus bisa berproses apakah sekarang saya ini sudah saya juga sudah punya kepercayaan diri juga belum ketika saya ketemu dengan apa teman-teman yang lain yang lebih jago ya saya juga merasa tapi pada akhirnya kan kita nggak mau menutupi rasa insegur kita mengalami rasa insegur kita hanya demi rasa malu kita itu kalau dulu itu ada istilahnya di teman-teman itu penting nggak penting 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 bagi saya tulisnya saya nulis apapun itu masa bodoh gitu mungkin penting penting walaupun orang lain mengatakan ini karya nggak penting tapi ini penting bagi saya dan minta ya tadi ya punya harus punya media media penyaluran kalau dalam tanda putih mungkin kita ingin berkarya menulis bermusik karena kita musik punya sekarang punya YouTube ada Spotify ada Encore semacam-macam media karya yang bisa kita salurkan dan orang-orang juga nggak tahu kalau itu karya kita itu jadi yang penting orang mengenal karya kita nggak mengenal diri kita dan set dan kalau kita ingin menjadi orang yang perfeksionis segalanya harus bagus pasti nggak bisa mulai dari hal yang buruk atau setidaknya kita mau memulai sesuatu apapun itu karena ya berawal dari semua berawal dari kecil kalau dari besar itu pasti namanya warisan banyak kayak raya misalnya kayak jadi anaknya Rafiq Ahmad Rahfatar langsung kaya gitu kan enak tapi kan kita harus mulai dari kecil suatu dari kecil apapun itu menurutku begitu oke baik kak terima kasih untuk selanjutnya ada pertanyaan kak dari kak Khairun Nisah ini sudah raise hand mungkin kak Khairun Nisah bisa sampaikan pertanyaannya silahkan di ya makasih tapi kak aku nggak off cam nggak on cam nggak apa-apa ya oh iya nggak apa-apa silahkan sebelumnya perkenalkan nama saya Khairun Nisah dari Stacey Bidepok gini kak tadi kan dikatakan terkait saya mendengar kayak masalah kompetensi juga ya jadi kan saya mau nanya nih kak menurut kakak ini apakah kita ini sebagai seorang ini mempunyai keterbatasan skill atau memang kita yang membatasi skill gitu misalnya saya ini biasanya berkompetensi atau biasa terjun di perlombaan kayak public speaking gitu ya kak kayak pidato dan segala macamnya tapi kayak untuk karya ilmiah saya itu belum kayak merasa nggak mampu gitu tapi saya melihat banyak juga teman-teman saya yang dia itu baik di public speaking ataupun di karya ilmiah ataupun di design segala macam mereka bisa mendapatkan juara gitu jadi bagaimana pendapat kakak apakah seseorang itu memang dia itu membatasi skillnya atau memang setiap orang itu mempunyai keterbatasan dalam skill begitu kak terima kasih ya mungkin bisa langsung dijawab kak binger baik menarik sebenarnya pertanyaannya tentang ketukaran bagaimana seorang skill kita bisa dibatasi atau memang bisa dibatasi atau memang kita bisa mencari sebuah hal lain yang pada dasarnya kalau bagi saya saya tidak memper saya tidak mempermasalahkan setiap orang itu bagaimana itu kan soal pilihan jadi pada dasarnya kalau kalau menurutku bakat itu memang sudah sudah sejak lahir pasti bakat itu sejak lahir kita bakat kita misalnya main cepat bola atau misalnya nulis kita punya bakat nulis dan itu sudah ditakdirkan menulis tapi kalau tidak dilatih itu akan menjadi percuma gitu kita sudah ditulis sama Tuhan kita kita punya misalnya si si binger punya bakat menulis tapi itu percuma itu bakal percuma kalau tidak dilatih nah ketika misalnya Mbak Mbak siapa tadi nah itu Mbak Korini saya itu kalau punya memang bukan selain bakatnya dan mau mencoba sesuatu hal yang lain dan mau mencoba itu bisa sangat bisa sekali orang yang berbakat akan kalah dengan orang yang setiap hari berlatih gitu orang yang selalu melakukan suatu hal tersebut misal Mbak Korenisa hari ini suka misalnya LKPI tapi temen pengen latihan debat apakah itu nanti tidak mungkin sangat mungkin orang yang orang yang punya babat debat akan kalah dengan Mbak Korenisa yang setiap hari latihan debat setiap hari untuk mencapai hal tersebut jadi kalau kalau ada semacam mencek buyonan membandingkan antara Ronaldo dan Messi Messi itu lahir dari bakat tapi kalau Ronaldo dari berkat kerja keras artinya dengan kerja keras apapun kita akan bisa mengalahkan si orang yang punya bakat dan termasuk juga potensi diri untuk mengeluarkan dari apa yang kita tidak mampu jangan katakanlah debat semua apapun bisa kita lakukan kalau kita bekerja keras nah tapi berbeda lagi kasusnya ketika teman-teman memilih untuk fokus saya sudah menentukan sikap bahwa saya akan menjadi seorang penulis dan akhirnya saya mau menulis yang lain tidak itu menjadi suatu hal pilihan saja menurut menurut di karena pada tahap ini dia sudah punya passion tahapannya sudah bukan mencari jati diri mencari bakat lagi tapi dia sudah menemukan passion dan nyaman itu menjadi soal yang berbeda lain berbeda lagi tapi pada dasarnya setiap orang punya potensi yang sangat banyak dan berani nggak untuk melewati batasan diri dan mau nggak bekerja keras gitu saya pikir bekerja keras itu ya seperti tadi orang yang bekerja keras dapat mengalahkan orang yang berbakat sekalipun menurut saya seperti itu baik baik terima kasih kak bingar atas jawabannya bagaimana kak kohirunisa iya kak terima kasih kak binat oke terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya kak ini dari live youtube dari chat youtube ini ada Sofia dari Garut nah ini mau tanya kak bagaimana cara menemukan minat bakat dan potensi pada diri sendiri terima kasih ya atau dijawab ya iya silahkan kak ya bagaimana cara menemukan minat dan potensi diri gimana ya setiap orang punya pencarian jati diri yang berbeda-beda tapi pada intinya memang harus pernah mencoba 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 sesuatu hal misalnya saya menceritakan diri saya sendiri saja jadi saya dulu pernah ikut UKM debat saya juga pernah ikut UKM kalau kebetulan saya memang di pakolah hukum jadi ya yang ada ya UKM debat ada UKM penulisan ada jurnalistik ada peradilan semua saya pernah ikut wawancara diklat di UKM debat pernah ikut latihannya juga ternyata nggak cocok terus yang kedua ikut penulisan ilmiah ya sedikit cocok cuma akhirnya nggak kita juga di peradilan semua sudah seleksi tinggal diklat dan tinggalnya tinggal diklat tinggal pungkuan tapi saya nggak jadi nah ini terakhir saya di jurnalistik jadi saya cuma ikut UKM jurnalistik artinya apa artinya kita harus mencoba mencoba sesuatu hal yang kira-kira cocok untuk kita ada yang kita bisa mencoba mencoba semua kita coba kalau nggak cocok ya kita filter kita pisah akhirnya kita menemukan mengkucut pada satu hal gitu jadi pencarian jati diri orang itu pencarian kecocokan itu beda-beda atau bisa lagi dengan memang yang sesuai dari kesukaan kesukaanku apa ya misalnya kesukaanku nyanyi coba untuk dinyanyi aku suka biasanya misalnya nulis-nulis what dan sebagainya kata-katamu tiara mungkin aku cocok di 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 tulisan aku aku suka banget menghibah atau mendebatkan sesuatu permasalahan itu akhirnya di akhirnya bisa mencoba sesuatu mencoba sesuatu menjari seperti menjari ikan kita sebar jaring mana yang mana ikan yang bisa kita tangkap atau bisa atau suatu saya yang bisa kita dalami yang kedua dengan kita kita dekat dengan apa kita dengan dekat dengan apa hobi kita kesukaan kita kegemaran kita untuk kita suka dari yang menurutku mengenali bakat dan minat dari dua hal pertama dari menyebar jaring mencoba sesuatu segalanya kalau kita mau filter yang kedua adalah dengan kita apa sih yang paling dekat dengan diri kita hal-hal yang paling dekat dengan diri kita akhirnya kita nemu kalau ini yang cocok buat kita kalau dari penjapatku tentang dua hal itu oke baik terima kasih kak atas jawabannya untuk teman-teman yang tanya mohon maaf untuk penanyian kami patasi ya karena ada kendala atau waktu yang terpatas juga dan untuk kak kami mohon untuk sebelum ditutup ini mungkin bisa kak dengar kasih kalimat-kalimat motivasi buat teman-teman biar gak insecure lagi biar gak overthinking lagi silahkan kak ya terima kasih terakhir apa ya yang sudah tadi aku bilang bahwa pada intinya semua orang itu punya masalah dan orang itu punya rasa insecure masing-masing punya problem diri punya rasa overthinking tapi yang paling penting kita bisa menyalurkan permasalahan emosional tubuh kita untuk disalurkan menjadi hal yang lebih kreatif produktif dan menjadi sebuah karya yang orang akan mengenal kita dari karya kita atau apa yang kita lakukan entah di organisasi bentuk sebuah dalam karya dan apapun itu tapi apapun permasalahannya apapun bentuk rasa insecure kita setiap orang punya rasa insecure tapi salurkan permasalahan itu dalam sebuah karya yang produktif menurutku itu rahim terima kasih baik kak terima kasih untuk sebelum penutupan untuk sesi pertama ini kita foto bareng kak foto bareng bersama peserta lainnya mungkin untuk peserta bisa dinyalakan kameranya untuk kita bisa foto bareng kami kami persilahkan untuk teman-teman peserta bisa menyalakan kamera kita foto bareng kita dokumentasi bareng sama kak binger ya untuk perlu diketahui untuk teman-teman yang mungkin mau tanya-tanya lagi ke kak binger bisa mungkin bisa DM ke kak binger ini di instagramnya kak binger di at b binger mungkin teman-teman bisa DM bisa tanya-tanya menambah relasi ya silahkan teman-teman untuk menyalakan kameranya nanti akan kami ambil dokumentasi apakah sudah siap oke oke saya hitung mulai 1 sampai 3 ya kita akan ambil foto berapa slide foto kita hitung mulai dari 1 1 2 3 oke lagi slide selanjutnya 1 2 3 oke untuk slide ke-3 sekali lagi 1 2 3 untuk slide ke-4 yang terakhir ini 1 2 3 oke baik terima kasih kepada kak binger bimantara atas penyampaian materi pada sesi yang pertama ini kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan waktunya dan nanti akan sampai jumpa ketemu lagi kak untuk di lain waktu semoga kita akan ketemu lagi terima kasih kak binger dan untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi dari kak nuris fatahilah nah ini yang gitu juga merupakan salah satu pemateri kita halo kak nuris halo assalamualaikum apakah terdengar waalaikumsalam terdengar kak oke oke untuk penyampaian mungkin langsung segera baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo apakah banyak orang disana iya kak halo kak halo selamat sore ya disini sudah sore selamat sore terima kasih juga pada panitia yang sudah mengundang saya disini biar gak nunggu lama lagi langsung aja saya share screen ya baik 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 saya ulangin lagi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pada teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terlihat jelas ya oke oke terima kasih jadi disini saya akan menjelaskan mengenai interpersonal skill untuk aku kamu dan masa yang akan datang nah ini mungkin dari admin bisa biar tidak ada black bar bisa diskonek saya untuk cehost biar ada permintaan masuk nanti biar tidak terganggu untuk share screen ya karena takutnya ada black bar baik disini ini kenalkan lagi ya saya Nuris Watailah bisa dipanggil Kak Nuris saya sekarang ini sedang menempuh pendidikan S2 di pendidikan biologi Universitas Pendidikan Indonesia dulunya S1 nya di pendidikan biologi Universitas Jember baik tadi sudah kenalan ya ini sedikit produk tentang saya mungkin kalau belum tahu nah ini bisa dilihat jadi saya masih 23 tahun 97 kemudian ada sosial medianya ada Instagram Twitter kemudian Facebook dan LinkedIn itu bisa di follow kita sama-sama belajar nanti ya kita sama-sama berbagi kemudian kemampuannya ada MC, moderator, announcer, dan sana komedi kebetulan juga komika dari Jawa Timur ya mungkin nggak banyak yang tahu karena memang komika lokal jadi belum go nasional jadi ya cuma sekitaran di Banyuwangi dan Jawa Timur saja nah ini pengalaman-pengalamannya nanti bisa dibaca ya sendiri ya karena kita langsung ke materi aja dan juga ini beberapa mungkin beberapa yang prestasi yang mungkin bisa menjadi semangat buat adik-adik dan teman-teman di sini ada beberapa yang sudah saya peroleh nah ini ya bisa dilihat nah kemudian apa sih interpersonal skill mengapa perlu kontribusi berprestasi dan organisasi dan kenapa kok apa hubungannya dengan interpersonal skill jadi disini akan membahas apa hubungannya dengan kita masih muda kita-kita ini tadi mungkin dari Kak Binger udah ngasih tahu kan tentang interpersonal skill itu apa jadi kita langsung langsung aja masuk ya ke bagian materi jadi tadi udah dikasih tahu kan bahwa interpersonal skill adalah salah satu faktor penting bagi keberhasilan dalam menitik kehidupannya ini menurut Berman dan Suci kemudian ada kemampuan seorang untuk melakukan komunikasi yang efektif jadi adanya komunikasi ini sangat penting bagi teman-teman yang butuh interpersonal skill ini menurut Bersberg dan juga Cupach ya dan juga jadi ini kesimpulan yang saya tarik dari interpersonal skill adalah kemampuan untuk berkomunikasi berinteraksi dan membangun membangun dan menjaga hubungan dengan orang dalam berbagai keadaan situasi karena kan gak semua orang bisa bisa berkomunikasi dengan baik nah itu supaya teman-teman bisa berkomunikasi dengan baik saya akan membagikan tips dan trik bagaimana caranya teman-teman untuk berkomunikasi dan juga apa ya supaya teman-teman gak bingung harus ngapain aja dan harus gimana mungkin dari admin bisa diskonek saya sebagai CEO host ya biar gak ada black bar nanti karena ini ada permintaan masuk terus jadi agak terganggu takutnya nah ini kemudian ada tiga hal yang harus dimiliki untuk mengasah interpersonal skill bagi teman-teman jadi saya disini menyimpulkan tiga beberapa tiga yang terpenting dalam interpersonal skill yang pertama adalah kontribusi kedua adalah prestasi ketiga adalah organisasi kenapa kok harus mengikuti tiga-tiga ini nah yang pertama yaitu kontribusi bisa berupa tindakan yang bermanfaat bagi sekitar karena orang berkontribusi itu nantinya akan memberikan dampak yang positif dan juga dampak yang sangat besar bagi lingkungannya meskipun kita gak merasa kita melakukan apa-apa tapi disini nanti kontribusi ini akan memberikan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar kemudian prestasi kenapa sih kita perlu berprestasi nah jadi prestasi ini kan ada dua jadi gak harus akademik aja tapi non-akademik dan juga organisasi kenapa sih mas kalau harus ikut organisasi kalau kuliah ya kuliah aja sih saya pengen IP-nya tinggi gitu takut kalau ikut organisasi IP-nya rendah nah itu adalah pendapat yang salah jadi organisasi ini dapat organisasi tingkat prodi jurusan takutas, universitas, atau antarkampus padahal organisasi ini akan mengasah kemampuan-kemampuan teman-teman yang nantinya akan mengarah kepada sesuatu yang baik dan akan memberikan dampak yang positif bagi teman-teman jadi teman-teman akan lebih berkembang dan akan selangkah lebih maju dengan teman-teman yang lainnya dibandingkan teman-teman yang tidak mengikuti organisasi jadi disini akan ada ilmu yang sangat banyak bermanfaat bagi teman-teman semua kemudian hal yang diperlukan yaitu pertama tujuan tujuan kalian untuk berkuliah itu apa ikut organisasi itu apa itu yang harus dimiliki karena orang yang memiliki tujuan pasti akan lebih jelas lebih tertata dan pastinya akan lebih asik gitu ya kalau dibandingkan dengan orang-orang yang tidak punya tujuan tadi insecure-insecuran nah itu yang sangat disayangkan karena insecure itu tidak perlu teman-teman karena insecure itu malah menghambat kita kita tidak perlu insecure karena insecure itu tadi sudah dijelaskan tidak bermanfaat sama sekali kecuali kalau kita bisa menonggalinnya itu yang sangat bermanfaat jadi tidak perlu lagi namanya insecure kemudian percaya diri confident I am confident itu yang sangat penting jadi confident ini sangat-sangat diperlukan dan juga sangat penting karena teman-teman yang memiliki rasa percaya diri akan mudah melakukan hal apapun baik public speaking baik dengan ketemu dengan orang-orang asing ataupun berbicara dengan komunikasi dengan orang baru disini orang-orang asing bukan alien ya tapi teman-teman lain yang mungkin tidak teman-teman kenal gitu nah disini orang-orang itu nanti akan lebih mudah berkenalan dengan kita kemudian akan lebih mudah berinteraksi dengan kita kemudian yang ketiga adalah selalu ingin mencoba karena kalau kita gak mencoba kita akan gak tahu weakness kita itu apa batas kita itu dimana kalau kalian selalu ingin mencoba kemudian akhirnya tahu oh batasku disini berarti harus aku perbaiki nah itu yang sangat bermanfaat bagi teman-teman kemudian ada lagi yaitu berani berbicara di depan ini yang gak semua orang punya karena biasanya orang itu akan malu berbicara di depan dan kayak merasa insecure gitu ya aku gak mau nih aku takut bicara selalu gemeter nih itu tremor nah itu yang harus dihindari dari teman-teman karena orang yang selalu ingin mencoba berani percaya diri itu nantinya akan menggabungkan semua skill nantinya akan membuat teman-teman lebih hebat dibandingkan sebelum-sebelumnya kemudian ada hal yang akan dihadapi namanya kegagalan hal ini sangat-sangat wajar karena kalau kita gak gagal kita gak akan bisa untuk berkembang kalau kita semuanya mulus-mulus aja berhasil lurus gitu kita gak akan menemukan namanya pembelajaran ataupun pengalaman yang berarti dari kegagalan ini kita bisa tahu witness kita dimana nah kita tahu witness kita akhirnya kita bisa belajar oh yang kurang ini gitu oh yang kurang ini akhirnya kita perbaiki pelan-pelan akhirnya kita sampai berhasil kan banyak yang bilang kalau kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda itu sangat benar karena kita kalau gagal berarti kita masih ada yang kurang harus kita perbaiki lagi kalau kita gak perbaiki maka akan membuat kita itu tidak bisa berkembang ataupun stagnan di sana atau mungkin kita berhasil aja nih mulus-mulus aja nah kita gak tahu nih bakalan ada kejadian apa selanjutnya yang mungkin kita gak akan bisa menangininya tapi beda dengan orang yang pernah gagal dia akan selalu bisa untuk mengkontrol diri dan juga akan bisa membuat dirinya lebih berani lagi gitu kemudian ada macam-macam interpersonal skill jadi disini ada beberapa macam interpersonal skill yang pertama adalah menyima menyima ini hal yang sepilih sebenarnya karena seperti enteng gitu ya contohnya disini Zoom kalian ikut Zoom disini menyima nah itu sangat-sangat susah dimiliki orang-orang yang mungkin tidak suka dengan menyima karena dia mungkin suka berbicara ke depan ataupun tidak punya tidak punya kemauan untuk mendengarkan padahal disini akan menambah ilmu dan juga disini akan dapat menghargai orang lain seperti tadi ada Kak Bingar disini ada saya nah kalau disini gak ada yang dengerin saya berarti kan rasa menghargai kepada orang lain itu akan berkurang atau tidak ada nah disini padahal interpersonal skill itu sangat diperlukan adanya menyima nah itu yang sangat penting ini yang sangat sederhana tapi banyak orang yang mengabaikan apalagi di masa pandemi kuliah online biasanya cuma absen off-camp ditinggal tidur nah itu yang sangat-sangat disayangkan karena kita sudah diberi kemudahan kita sudah enak jadi rumah tinggal bangun mandi Zoom selesai tidur lagi gitu kan nah itu kan mudah karena kita gak perlu berangkat ke sekolah capek-capek pakai seragam nah disini teman-teman bisa belajar dari sana supaya nanti lebih bisa untuk menghargai dan juga belajar untuk menyimak atau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain yang kedua adalah komunikasi secara efektif komunikasi ini meliputi intonasi suara, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah kan kita tahu kalau kita misalkan ikut webinar atau seminar kalau pemateri kita dari awal wajahnya asem banget kecut gitu ya nah teman-teman apakah tertarik mendengarkan kayaknya kayaknya pada rasen-rasen gitu ih, pematerinya cutis banget gitu gak enak nah itu dari sana kita bisa menilai bahwa komunikasi efektif itu dari intonasi suara, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah kalau misalkan saya membawakan materi ini gitu membawakan dengan intonasi yang biasa aja misalnya begini komunikasi secara efektif adalah komunikasi kepada orang lain meliputi intonasi suara, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah apakah menyenangkan? enggak kan tapi kalau misalkan dengan cara intonasi, bahasa tubuh, dengan biestur, atau gerak-gerik pasti akan lebih atraktif dan juga membuat teman-teman lebih nyaman dibandingkan dengan komunikasi yang datar-datar aja gitu nah disini teman-teman akan belajar bagaimana belajarnya dengan cara presentasi di depan kemudian berinteraksi dengan orang lain dengan teman-teman sendiri ataupun belajar sendiri kalau saya sih sering dulu itu sering belajar di depan cermin supaya tahu ekspresi dan mimik wajah saya apakah menyenangkan, apakah asam, ataupun terlihat judus nah disana akan terlihat ekspresi saya seperti apa nah disini saya belajar kembali akhirnya akan menyenangkan kalau misalkan pematerinya terlihat fresh, kinclong, tersenyum gitu buat baper nah kan itu akan ada berbagai macam nanti yang ditimbulkan dari ekspresi kita yang diberikan kepada peserta ataupun masyarakat kemudian empati empati ini adalah mampu memahami yang dirasakan oleh orang lain ketika dibutuhkan orang lain akan siap membantu kan ada tuh teman-teman yang kalau misalkan butuh bantuan kita bantu tapi kenapa sih waktu kita yang minta bantuan kok gak ada yang bantu itu kan sering terjadi nah itu tandanya rasa empatinya sangat kurang karena dia mementingkan diri sendiri tidak mementingkan orang lain berbeda dengan empati yang banyak pasti akan membantu misalkan dia butuh bantuan kita membantu kemudian saat kita butuh dia membantu pula jadi ada timbal balik nah itu berarti empatinya akan lebih akan ada dibandingkan dengan teman-teman yang acuh tak acuh itu nah kembali lagi ke kita apakah kita sering membantu orang misalkan ada orang yang butuh pinjem dong uangnya atau ajarin ini dong nah kalau kita mengabaikan berarti kita masih kurang empati kepada sesama nah disini bisa untuk teman-teman mulai belajar untuk empati dan juga pastinya supaya nanti akan lebih menyenangkan untuk teman-teman berbagi kesesamanya kemudian yang keempat ada problem solving kemampuan memacakan masalah menghasilkan skill dan ini dibutuhkan karakter yang ulet dan percaya diri karena kalau teman-teman gak punya karakter ini akan susah banyak masalah akhirnya stress akhirnya depresi akhirnya gak main sosmed nah ini yang perlu dipelajari karena pemacaan masalah itu belajar kita belajar dari adanya permasalahan kalau kita gak pernah dapat masalah kita gak akan bisa untuk memacakan masalah itu hal yang wajar karena kita hidup dalam makhluk sosial pasti banyak masalah gak ada kok yang manusia yang hidupnya selalu mulus pasti akan ada terjalan-terjalan seperti kita berkendara kan gak ada jalan yang bener-bener mulus pasti ada likaliku gitu ada keriki nah itu adalah salah satu dari problem atau masalah yang kita harus hadapi yang terlahir adalah leadership kemampuan ini dapat mengintegrasikan beberapa kemampuan selaligus ya jadi ada empati kemudian ada komunikasi dan juga menyima atau mendengarkan kalau pemimpin yang baik pasti akan mendengarkan keluh kesan anggotanya kemudian ada masalah ini gitu dari divisi ini misalkan atau dari anggota ini kita seperti mikir oh ternyata dia belum menyelesaikan ini karena ada masalah ini nah berbeda dengan yang tidak punya leadership tapi menjadi pemimpin pasti dia akan arogan suka marah-marah kemudian gak bisa memimpin dengan benar tidak memberikan contoh yang baik itu berbeda dengan teman-teman yang memiliki sifat leadership dan kemudian mencakup semua aspek yang di dalamnya ini sangat penting jadi leadership itu gak harus jadi bupati ataupun jadi ketua angkatan jadi ketua kelas pun bisa kemudian atau memimpin teman-temannya dalam kelompok yang kecil aja tuh itu sudah belajar kita belajar leadership kemudian diberikan tugas kita yang mengajak teman-teman untuk menyelesaikan itu adalah salah satu dari ilmu leadership kemudian yang diberikan adalah empat rumus ini yang saya berikan kepada teman-teman yang pertama sharing sharing kepada sahabat teman dan yang berpengalaman ini sharing ini maksudnya saling bertukar pikiran gimana nih enaknya aku dapat masalah ini aku pengen pelajar gimana nih nah itu kita cari orang yang tepat untuk kita sharingkan supaya nanti teman-teman akan merasa nyaman dan juga bisa untuk sharing kemudian selalu mencari tahu karena dengan mencari tahu jadi kita akan tahu kelemahan kita witness kita kemudian kelebihan kita apa yang akan dapat membantu kita dalam berinteraksi kepada masyarakat kemudian ada perbaiki perbaiki ini adalah perbaiki yang kurang manage waktu dan juga mencoba sekali lagi supaya nanti teman-teman yang gagal gak mudah menyerah kita akan tahu oh aku rancur disini aku harus belajar lagi nah kalau kita tahu kemudian kita belajar otomatis nanti akan kita bisa gitu kemudian progress jadi melihat peluang dan kita akan mengembangkan kita sendiri kita lebih baik lagi kalau kita gak ada progress stagnant berarti ada yang salah dari kita kita harus belajar kembali mengulas kembali kira-kira yang kurang itu apa nah ini saya memberikan tahu beberapa prestasi yang mungkin sudah saya raih ya disini saya spesialis untuk non-akademik tadi kan udah dijelasin ada akademik dan non-akademik gak semua orang itu bisa di akademik ataupun gak semua orang itu bisa di non-akademik nah disini saya memberikan sharing ya disini ada beberapa macam ada student exchange ada duta gendre tingkat jawa timur kebupaten duta kampus mawapres duta wisata fashion serang komedi tingkat jawa bali dan sebagainya nah ini saya dapatkan dari mana dari adanya interpersonal skill dari saya menyima belajar kemudian berpengalaman kembali nah disini akhirnya saya bisa berhasil berbeda dengan orang yang tidak pernah mencoba pasti gak akan tahu kemampuannya dimana saya mencoba oh ternyata saya mencoba di akademik selalu gagal oh ternyata bukan disini keahlian saya saya di non-akademik saya coba oh ternyata bisa nih ternyata saya lebih nyaman di non-akademik otomatis saya akan mengembangkan skill-skill sekalian di bidang non-akademik tadi kan ada yang tanya apakah bisa keduanya bisa tapi gak akan bisa maksimal tetapi berbeda dengan orang yang fokus pada satu tujuan akan lebih memaksimalkan potensi dirinya dibandingkan dengan orang yang seimbang atau dua jadi disini saya lebih suka ke non-akademik otomatis saya akan mengasah skill-skill saya di non-akademik akhirnya saya bisa gitu nah tips untuk teman-teman supaya teman-teman bisa yang pertama adalah mulai kenali potensi diri kira-kira oh saya bisa nari nih otomatis teman-teman harus belajar gimana caranya untuk nari yang benar kemudian ikut UKM, UKM tari ataupun ekstrakulikuler yang nantinya akan membantu teman-teman dalam menyelesaikan masalah tersebut ataupun belajar bersama ya istilahnya gitu kemudian ada yang kedua namanya cari teman seperjuangan yang lingkungan positif kalau teman-teman punya sahabat ataupun teman yang enak gitu ya diajak bekerja sama kemudian diajak sharing bersama otomatis teman-teman akan semangat ikut dan juga belajar kalau teman-teman dapat lingkungan yang tidak kondusif misalkan teman-teman pintar nyanyi nih ikutan les vokal ataupun ekstrakulikuler tapi dibully oh falos kamu falos kamu gak bisa nyanyi nah disini kita perlu teman yang bisa untuk menyemangatan kita supaya kita bangkit dan kita belajar bersama-sama gitu kemudian ada catatalah mimpi-mimpimu dan di tempat yang sering terlihat kalau saya sendiri suka mencatat di buku seperti ini nah buku kayak gini ini isinya banyak-banyak sekali mimpi-mimpi saya yang belum tercapai akhirnya kalau sudah tercapai saya centang kemudian untuk memanage waktu juga saya disini menulis disini ada beberapa jam jam sekian ngajakan tugas jam sekian belajar nah disini saya dulu belajar dari mencatat buku akhirnya saya bisa memanage waktu dengan baik kalau teman-teman mungkin sekarang udah canggih ya ada handphone bisa dibuat di catatan handphonenya kemudian diberikan wallpaper tapi saya kurang nyaman karena kalau saya udah pegang handphone pasti main sosmed tapi kalau disini gak akan lupa dengan tugas-tugas saya ataupun saya pun kalau ada tugas-tugas ataupun yang pengen saya raih saya mencatat di kapan tulis kecil seperti ini nah saya tulis kayak gini ikut kegiatan kemudian ada tugas kuliah ataupun tugas-tugas disini dicatat yang nantinya akan membantu saya dalam memanage waktu saya supaya saya punya katatan oh kira-kira yang kurang apa nih dan supaya tercapai dengan baik kemudian mengikuti organisasi yang dan kita akan belajar manage waktu dan juga akan menambah relasi dan juga melatih mental kita kalau kita gak pernah belajar gak pernah ikutan apa-apa otomatis skill kita akan disana-sana aja tapi berbeda dengan teman-teman yang selalu ikut organisasi ikut kegiatan sosial akan menemukan relasi yang sangat banyak dan belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat dari kegiatan-kegiatan tersebut nah selalu mencari tahu jangan rebahan mulu karena kalau kita rebahan mulu kita gak akan bisa biasanya milenial sekarang karena Corona banyak yang rebahan kuliah online pun dibawa rebahan nah itu yang mungkin jadi masalah kita bersama ya saya pun gitu kalau misalkan kuliah saya udah capek banget akhirnya agak senden oh enak nyaman nih akhirnya kebawa sampai ke tiduran nah ini yang jangan-jangan sampai terulang kembali jadi saya juga ada jam kuliah dari jam tujuh sampai setengah lima non-stop itu yang capek banget tapi kalau kita disini kita ingat tujuan kita kuliah apa ingat tujuan kita cita-cita-cita apa akhirnya kita itu akan capek itu akan hilang dan insyaallah akan terbayarkan kelak kan kita tahu peribahasa apa yang kita petik nanti itu sesuai dengan apa yang kita tanam gitu kan seperti kita teori tabur dan tuai gitu kan jadi teman-teman kalau sekarang jangan mas malasan kalau misalkan susah susah tapi nanti insyaallah teman-teman akan lebih sukses ke depannya tapi ingat jaga kesehatan ya jangan kerja mulu jangan tugas-tugas mulu nanti teman-teman nugas-nugas nugas tipes akhirnya malah gak jadi gak jadi merah cita-cita ya malah sakit ya ingat diingat kembali juga jangan rebahan lu tapi tetap jaga kesehatan nah ini believe yourself karena kalau kita gak believe ataupun percaya diri kita sendiri kita gak akan bisa misalkan saya pengen ikutan kegiatan ini tapi kayaknya gak bisa deh aduh aku kurang deh ngomongnya kalau dari sana dari sudah menyerah sebelum berperang otomatis teman-teman itu akan kejadian berbeda dengan orang yang optimis aku pasti bisa aku lolos ke 10 besar nih ikut LKTI insya Allah akan dibundakan jalannya dan akan punya semangat yang lebih dibandingkan dengan aduh ikut LKTI bisa gak ya aduh ikut aja barengkali rezeki barengkali itu berbeda dengan pasti aku bisa otomatis kalian lebih semangat dan kemudian dari usaha-usaha itu akan lebih berarti dibandingkan teman-teman yang alah coba-coba aja deh alah ya weh ikut-ikut aja nambah kuota itu jangan jangan pernah berpikir seperti itu tapi berpikirlah kalau teman-teman itu bisa kemudian ada keep trying kalau gagal maka coba kembali jangan pernah gagal jangan pernah untuk menyerah saya dulu saya dapat penghargaan sebanyak itu awal mulai saya gagal saya pun gak pernah dapetin penghargaan mulai dulu saya sampai bingung sih kok teman-teman saya kok bisa sih tiap minggu dapat penghargaan kok sebulan sekali dia mesti menaklomba saya tanya ke mereka bagaimana caranya saya belajar dari mereka akhirnya saya kelemahnya di sini oh ternyata yang menonjol dari saya adalah non-akademiknya otomatis saya akan mengasah apa yang kira-kira saya punya itu jangan sampai teman-teman merasa tidak punya apa-apa gak bisa apa-apa jangan karena ucapan adalah doa kalau teman-teman menganggapnya gak bisa otomatis kedepannya bakalan gak bisa dan kemudian apa punya dengan mahasiswa atau siswa atau dengan teman-teman nah jadi mahasiswa keren itu atau siswa keren ataupun pemuda yang keren punya empat ini yang pertama adalah memiliki kontribusi untuk Indonesia gak perlu ngomong Indonesia deh di kampung sendiri ataupun di lingkungan sendiri kira-kira teman-teman berkontribusi enggak ya mungkin ikutan karantaruna ataupun kalau ada kejabakti ikut kejabakti ada 17 Agustusan misalkan ikut jadi penitian lomba nah dari hal itu itu sudah berkontribusi loh untuk Indonesia supaya masyarakatnya aktif dan juga lebih baik yang kedua adalah memiliki pengalaman organisasi saya berhasil karena punya pengalaman organisasi yang banyak dan saya belajar dari sana relasi saya kemudian leadership saya menitian waktu saya kalau teman-teman gak ikut organisasi bakalan kangget karena organisasi itu biasanya banyak tugas mendadak ataupun tugas yang berat nah disana kita menyelesaikan barang-barang dengan teman-teman yang lain kita dapat ilmu dari teman-teman yang lain yang lebih senior ataupun yang lebih bisa gitu nah berbeda dengan mahasiswa yang kupu-kupu kuliah pulang kuliah pulang atau kura-kura kuliah rebahan kuliah rebahan itu beda pasti kalau dapat masalah dia akan stress aduh masalah aduh banyak aduh masya Allah kok hidupku berat bebanku berat berbeda dengan orang yang berorganisasi pasti bilang wah dapat tugas mana dulu yang harus saya selesaikan beda dengan orang yang gak punya organisasi misalkan dia cuma kura-kura aja rebahan-rebahan ya Allah hidupku berat ya Allah itu kenapa engkau beri kecobaan yang sebesar ini berbeda dengan orang yang optimis dan juga punya pengalaman organisasi pasti akan lebih hebat dan juga lebih keren dalam waktu kemudian kemudian memiliki tujuan untuk pembangun Indonesia ini tujuannya kan tadi saya pengen jadi dokter saya pengen jadi perawat nah itu kalau bisa teman-teman manfaatkan itu karena tujuan itu kan juga untuk pembangun Indonesia teman-teman pengen jadi guru jadi pendidik yang profesional dengan cara mendidik teman-teman bisa membuat siswa cerdas otomatis akan mencerdasarkan kehidupan bangsa kedepannya seperti itu kan simple jadi raihnya raihlah 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 jangan pernah menyerah kemudian dapat menjadi contoh bagi lingkungannya kalau teman-teman tidak bisa menjadi contoh di lingkungan bisa deh contoh di keluarga misalkan di keluarga dengan cara mengajarkan sesuatu yang baru ataupun memberikan informasi yang baru tidak menyebarkan hoax itu sudah cukup karena akan menjadi contoh yang baik bagi lingkungannya kemudian yang terakhir adalah think outside the box jangan pernah teman-teman terkekang dalam satu wadah teman-teman harus bisa keluar dari zona nyaman kalau teman-teman bisa keluar dari zona nyaman otomatis teman-teman akan lebih belajar kembali dan juga lebih struggle ataupun lebih apa ya pantang menyerah sama seperti saya sendiri saya pun dalam ngomong englis saya itu merdok kemudian saya gak bisa banyak ngomong englis misalkan hello everyone everyone itu ya mungkin diketawain dengan orang-orang berbeda dengan yang sudah British hello everyone nah itu beda disini saya tetap berpikir di luar di luar kota sampai saya sendiri pun tidak menyangka berhasil ikutan exchange student saat itu karena saya berpikir di luar kota teman-teman englisnya udah bagus apa nih yang dimiliki teman-teman oh ternyata teman-teman gak punya keahlian di di khusus-khususnya gitu jadi seleksi itu kan juga butuh kalian khusus untuk mengajar siswa dan misalnya saya dari public speaking sudah bagus tetapi memang englis saya tidak terlalu bagus otomatis saya komunitasikan kembali saya berpikir nih oh gini kayaknya biasa orang-orang seleksi saya harus lancar dalam ngomong bahasa inggris meskipun bahasa inggris saya gak sebagus mereka yang British-British sampai RR gitu-gitu ya saya gak bisa kayak gitu sini saya belajar oh gini ternyata oke saya coba akhirnya alhamdulillah saya berhasil mengalahkan teman-teman yang begitu banyak yang sampai British-Britishnya tinggi kemudian udah kayak orang luar negeri saya yang englisnya biasa aja ternyata bisa lolos dari cara berpikir saya yang gitu otomatis disini saya bisa menitik berhasilan tapi beda jalur dengan teman-temannya yang sudah expert nah disini kita belajar kembali supaya mengasah kemampuan kita skill kita dan mengkombinasikan skill yang kita miliki supaya kita lebih gampang kemudian lebih tertata dan juga pastinya akan lebih bisa untuk percaya diri nah ini course dari saya ya course yang mungkin bisa dibuat teman-teman buat semangat jadilah dirimu sendiri kamu unik kamu hebat dan kamu keren cobalah selagi kamu mampu karena tidak akan ada yang tahu keberuntungan menurut sepatah 2020 maaf ya jadi disini kenapa saya bilang kamu unik karena semua orang itu punya kemampuan masing-masing dan akan berbeda kemampuan kemudian kamu hebat kenapa karena kamu akan selalu mencoba akan selalu struggle dan juga bertahan supaya teman-teman lebih sukses dan kenapa saya bilang kamu keren karena orang-orang itu punya kemampuan yang berbeda kemudian punya weakness dan juga kelebihannya yang berbeda otomatis disana terlihat keren karena orang yang akan mencoba dan berusaha akan berbeda dengan orang yang dambang menyerah apalagi sampai insecure-insecure gitu nah sepertinya cukup di hari saya ini ya satu parikan ya thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam 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 disini saya jawab silakan bagi kita yang mau nanya silakan present atau kita di room zoom atau juga yang streaming youtube bisa sampaikan di komentar kami berserapan untuk teman-teman berserta silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya kami bersilakan bisa menggunakan fitur raise hand atau juga di room zoom silakan untuk teman-teman ini dia kak ada pertanyaan dari via youtube dari Elin di Bandung bagaimana agar kita makin percaya diri dalam mengembangkan skill yang kita punya dan kita mau mencoba serta menghilangkan rasa takut akan kegagalan mungkin bisa dijawab terlebih dahulu kak baik terima kasih bagaimana sih saya jawab langsung ya bagaimana sih caranya untuk menghilangkan rasa takut ataupun rasa gak percaya diri gitu kan dan juga bagaimana caranya kita supaya bisa bertahan nah itu sebenarnya hal yang sangat simple ya yang pertama kita harus mencari support system seperti sahabat ataupun teman yang bisa untuk memberikan kita semangat karena kenapa dari sana kan kita akan belajar kira-kira kurangnya aku di mana nih kurangnya aku di mana kemudian aku pengen coba ini tapi kayaknya aku masih belum bisa nah itu minta tanggapan kepada teman-teman ataupun support system kalian akan ada berbeda-beda misalkan ada yang dari sahabat ataupun dari keluarga sendiri nah itu dari sana kita belajar kemudian kita minta pendapat kira-kira yang kurang apa kemudian yang kedua adalah selalu mencoba karena kalau kita gak pernah mencoba kita gak akan bisa memang pertama-tama seperti public speaking di depan orang akan susah kayak seperti tremor atau gemeter tapi kalau kita gak pernah mencoba kita akan selalu seperti itu tapi kalau kita mencoba terus akhirnya terbiasa dengan situasi oh caranya supaya pede tuh gini oh caranya biar bisa ngomong di depan publik dengan cara berlatih dan juga menambah jam terbang dari sana itu akan terlihat jawaban ataupun akan terjawab sudah apa yang tadi dijawab jadi jangan pernah takut untuk mencoba itu yang pertama itu yang kedua ya yang ketiga yang terakhir adalah dari teman-teman sendiri jadi teman-teman yang punya kemauan yang tinggi ataupun kemauan yang ingin saya ingin bisa ini saya ingin ini tapi kayaknya takut deh takut nah kalau teman-teman berpikiran seperti itu terus takut terus insecure terus itu akan membuat teman-teman takut untuk ke depannya tapi berbeda dengan kita punya mindset yang positif aku bisa nih aku coba Bismillahirrahmanirrahim nah dari sana itu sudah dapat sesuatu yang positif dan juga ilmu yang mungkin akan menambah teman-teman yang menambah teman-teman terhadiri dari berkata Bismillah ataupun saya bisa ataupun pasti aku bisa dari hal-hal yang positif ataupun hal yang simpel itu nantinya akan dapat menjawab pertanyaan teman-teman dan akhirnya teman-teman bisa dan juga tidak pernah menyerah lagi sebenarnya jawaban dari saya cukup itu oke baik kak terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya ini kak pertanyaan dari Dennis Firanka dari Itera isi bertanya kak pernah gak kak menghadapi pandangan orang-orang yang sering menilai kemampuan orang dari nilai akademisnya aja terutama ketika masih sekolah sedangkan kemampuan kita lebih di non-akademis kalau pernah bagaimana cara menghadapinya kak terima kasih baik terima kasih kepada tadi dari Dennis ya dari Itera nah mas gimana nih kalau aku sih kayaknya non-akademiknya lemah eh akademiknya lemah tapi non-akademiknya ada nih nah gimana sama seperti saya kok saya itu di akademik gak terlalu wow banget saya itu kalau dibilang ya bisa yang bisa gak bisa yang gak bisa gitu poinnya istilahnya saya itu berada di tengah-tengah gak se-expert ataupun sepintar teman-teman saya yang lain nah disini tapi saya punya kelebihan yang gak dimiliki teman-teman saya yang tinggi-tinggi nilainya gitu daily non-akademik saya ke public speaking kemudian ke ikut ajang-ajang seperti itu tadi yang saya tampilkan nah itu dari sana itu saya buktikan kalau saya bisa disini gitu loh gak harus di akademik karena kalau saya memasakkan di akademik pasti akan saya terjelas oleh teman-teman saya yang hebat-hebat di kuliah pun teman saya yang IPK-nya 3,9 itu banyak saya gak sampai 3,9 saya itu cuma kisaran 3,6 itu pun kan berbeda dengan teman-teman yang 3,9 pasti pandangannya akan lebih memilih oh itu IPK-nya 3,9 ada yang sampai 4 bahkan pinter kayaknya itu nah disini saya mencari celah ataupun sesuatu yang gak dimiliki mereka oh mereka cuma fokus ke kuliah tapi gak pernah kegiatan kegiatan gak pernah organisasi nah saya disini coba organisasi kemudian ikutan lomba-lomba yang kira-kira kemampuan saya seperti apa saya lombanya kan di public speaking saya coba nih sana komedi ataupun ikut di ajang duta kan duta butuh public speaking yang baik nah disana akhirnya saya bisa oh kemampuan saya disini otomatis orang-orang tidak akan memandang rendah saya misalkan dari Dennis punya kemampuan misalkan puisi ataupun nyanyi itu kan di luar akademik buktikan ke mereka kalau kamu itu bisa oh saya coba lomba deh masih gagal coba lagi coba lagi sampai akhirnya temu titik dimana kamu akan berhasil karena kalau kita belajar dari kegagalan otomatis kita akan bisa gitu kita akan berhasil jadi gitu gak perlu takut ataupun gak perlu insecure lagi ya karena bunga itu juga bermekaran tuh gak bersamaan misalkan temannya udah mekar duluan nih udah nilainya gede-gede kemudian dapet ujian aku nih biasa aja masih belum tapi aku punya kemampuan lain nih nah disana bunga itu mekarannya gak bersamaan masih ada waktu masih perlu waktu masih perlu disiramin dapet cenar matahari yang cukup dengan pengalaman nah otomatis nanti akan mekar pada saat waktunya jadi saya pun sendiri saya berprestasi gak dari mabah gak dari SMA tapi saya mulai berprestasi di semester 3 ke atas saya baru dapet penghargaan-penghargaan ataupun menang-menang lomba nah disana itu akhirnya terbukti kalau orang yang yang biasa aja itu bisa tapi asalkan dia punya kemauan yang tinggi dan apalagi kalau misalkan udah akademiknya bagus kemudian dia ingin coba organisasi itu akan lebih bagus lagi nilainya dibandingkan dengan orang yang tidak pernah apapun jadi gitu ya untuk Dennis tetap semangat jangan pernah insecure ataupun malu dengan keadaan seperti itu kamu pasti bisa baik terima kasih kak atas jawabannya kemudian ada yang dari Zahra dari UNED silahkan Zahra baik kak terima kasih sebelumnya terima kasih mas Nuris atas materinya saya disini ingin bertanya kan tadi menjelaskan tentang tiga hal penting untuk interpersonal skill kontribusi prestasi dan organisasi nah gimana nih kak kalau semisalnya ada salah satu dari ketiganya itu tidak termasuk terus pas yang selanjutnya macam-macam interpersonal skill ada menyimak komunikasi secara efektif nah dari situ itu kan bagian dari keterampilan berbahasa nah dari situ kan bisa diasah apa ya bahasanya nah kalau di bidang bahasa apalagi di bidang sastra itu kan biasanya sering kali dianggap bucin mas Nuris nah caranya gimana soalnya kan emang setiap orang itu punya interpersonal skillnya masing-masing jadi kadang itu ada istilahnya insecure lah kalau apa ya menanggapi hal itu nah terima kasih untuk Zara bucinnya itu bucin yang gimana ya apakah bucin dengan jatuh cinta ataupun bucin dengan sastranya itu gimana saya masih belum menangkap yang bucin enggak kalau kata-kata kan biasanya itu ke hati jadi di hatinya gitu loh sastra itu bagian apa ya kalau misalnya sastranya bagus itu kan biasanya makterp di hati gitu loh mas ya seperti itu baik terima kasih Zara saya coba menjawab mas tadi kan sudah ada tiga tuh nah gimana kalau gak semuanya gak apa-apa karena itu tadi saya mengambil tiga itu karena itu yang banyak dimiliki oleh orang lain jadi kan ada tadi organisasi kontribusi prestasi tapi ada kok orang yang suka berkontribusi tapi dia gak punya prestasi di bidang akademik maupun akademik tapi dia di bidang kontribusinya oh bagus banget dia selalu berkontribusi dengan baik bahkan sampai banyak orang yang suka dengan kontribusinya bahkan sampai memuji dia itu sudah termasuk prestasi kok prestasi itu gak harus berbentuk fisik ya berbentuk juara-juara tapi dengan pengakuan orang lain dengan cara orang lain memuji itu sudah termasuk prestasi jadi gak perlu takut lagi ataupun menganggap aku gak berprestasi tapi ternyata adik punya kemampuan yang lain suka ngajarin teman-temannya itu sudah termasuk prestasi karena gak semua orang bisa ngajarin jadi gak perlu takut karena dari semua itu akan-akan ada kontribusi kemudian akan ada prestasi dan pasti juga akan agak organisasi gak perlu organisasi yang resmi misalkan atau cukup di rumah punya segeng tapi segeng ini punya punya pikiran yang sama positif misalkan suka bersih-bersih bareng ataupun ngajak ke dalam hal kebaikan bersedekah dan sebagainya itu sudah cukup karena gak harus yang resmi-resmi banget dari sana kita sudah bisa belajar jadi gak perlu takut ataupun gak perlu nunggu lama-lama lagi ya karena dari sana itu kita bakalan dapat ilmunya kemudian tadi sastra bocim banget gimana nih gitu gak apa-apa itu adalah ciri khas kamu gitu gak semua orang bisa dan di interpersonal sastra sendiri kan public speaking itu diperlukan kemudian apalagi kalau sastra bilang maktrek gitu tadi ya nah itu gak apa-apa karena itu dari ciri khas kemudian gak semua orang itu bisa saya sendiri juga dari biologi saya suka berbiasa biologi misalkan saya pun makan makan nasi aja bilangnya mau makan organisasi tifa nih gitu pakai bahasa ilmiah kan gak semua orang itu bisa apa nih organisasi tifa pasti banyak yang gepo apalagi sastra misalkan wih bola matamu bulat bagaikan sinar matahari yang mencari bumi misalkan gitu gak apa-apa ataupun coba lihat matanya kenapa nih kok ada pelanginya misalnya kan kayak gitu-gitu ya itu bisa kayak gitu itu gak apa-apa sih sebenarnya kan dari sana sebenarnya orang yang sastra itu juga orang yang punya kemampuan pendeknya tinggi karena dia bisa berbahasa bersyair ataupun bergestur yang gak dimiliki orang sebenarnya dari sana itu sudah punya cuma mereka sendiri gak merasa bisa gak merasa punya padahal dari cara ngomongnya sendiri sudah melambangkan orang yang berpendidikan orang yang punya kemampuan lebih dibandingkan yang lain kadang-kadang hal seperti itu gak kita sadarin saya sendiri kadang gak sadar saya ngomong depan orang banyak dan masih gemeter tapi orang lain menganggap saya udah bagus nah disana kadang-kadang kita gak menghargai yang kita miliki saya tadi kayaknya jelek padahal orang lain menilai itu bagus nah karena yang menilai itu bukan diri kita tapi orang lain otomatis kita bisa belajar dari apa yang kita ucapkan kemudian oleh orang lain menanggapi seperti itu jadi gak perlu insecure lagi gimana Zara sudah cukup atau ada lagi baik terima kasih penjelasannya sama-sama mohon maaf juga off camera soalnya disini tapi ada kendala segit oh gak masalah yang penting kasih on orangnya ya ya terima kasih Kak Nwes untuk selanjutnya kita buka sisi lagi nih mumpung ada yang banyak yang tanya mungkin yang resen juga Kak Indrayani silahkan Kak Indrayani maaf taknya belum di unmute jadi belum terdengar suaranya silahkan Mangga Assalamualaikum 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 bagaimana cara motivasi kita untuk mengembangkan skill yang terima kasih oke baik terima kasih kepada Indrayani dari Padang ini dari Padang Sinimpuan itu di dimana itu Sumatera Utara oh iya Sumatera Utara Medan ya dari logatnya terlihat memang orang Sumatera ini keren-keren sampai Sumatera juga ya keren banget ini caranya sangat mantap nah gimana sih caranya untuk mengasah apa yang kita miliki yang pasti dari yang pertama kita harus kenali dulu potensi diri kita itu apa kalau dari adik Indrayani sama pendirinya apa yang dimiliki kalau sebenarnya saya suka menari kalau untuk filmnya saya sama Kak oke suka menari ya tapi masih belum join-join banget yang dinari ya pokoknya tapi punya hobi disana tapi belum sampai menunjukkan yang sangat-sangat tua itu kan ya maksudnya masih belum sampai lomba-lomba nari gitu kan nah itu gak masalah sebenarnya jadi saya sendiri juga gitu dulu saya suka ngelucu orangnya suka ngomong-ngomong lelucu-lelucu yang receh-receh ke teman-teman sekelas gitu suka nguyonin gitu kadang-kadang dari teman-teman mikir kamu lucu ya tapi kenapa sih kamu gak nyoba kembangin ke sesuatu yang berguna ataupun yang bermanfaat gitu buat kamu jadi saya mikir saya mikir saya mikir apa ya yang bisa saya pakai ya gitu nah akhirnya saya coba saat itu masih jaman booming-boomingnya senap komedi saya coba oh ternyata dari belajar-belajar saya bisa akhirnya gitu pertama itu belajar yang pertama kenal-kenal sendiri yang kedua belajar nah di indirian ini kan tadi bilang kalau suka nari nih suka nari mas tapi masih belum sampai ke lomba-lomba sampai belum punya juara-juara di tari gitu ataupun sampai belum go nasional nih gitu gak apa-apa yang penting pertama kenal-kenal sendiri yang kedua belajar belajar ini bisa belajar sendiri ataupun mencoba hal baru ikut organisasi atau UKM-UKM ataupun ekstra kulikuler menari misalkan mas tapi saya berhijab nih saya gak mau copot hijab gak apa-apa kan ada penari yang berpake sekarang sudah pakai hijab gitu itu banyak jadi gak perlu sampai takut gitu ataupun menari masih pakai hijab is oke keren banyak teman-teman saya juga yang penari dia masih mempertahankan pakai hijabnya ataupun meskipun dia harus copot tapi dia masih pakai daleman yang gak melihat memperlihatkan itu gak masalah nah itu jadi jangan sampai hal-hal seperti itu akhirnya membuat kamu berhenti gitu ataupun membuat kamu terkekang tapi jangan sampai ekspresikan dirimu sebaik mungkin kemudian belajarlah belajarlah bersungguh-sungguh karena orang berhasil itu awalnya dari belajar dari gak bisa ke bisa dari gak punya apa-apa akhirnya punya apa-apa jadi yang pertama yang kedua yang ketiga itu yang dipenuhi jadi jangan sampai insecure ataupun gak pede dengan kemampuannya saya sendiri juga dulu nganggapnya gak lucu tapi teman-teman lucu saya coba-coba saya sering ganggal saya ikut sering komedi banyaknya gak ketawa itu banyak karena itu tantangan kita supaya kita belajar kembali oh ternyata saya coba ikut lomba oh ternyata dapat juara nih dapat juara oh disini berarti saya sudah bisa otomatis saya akan semangat lagi untuk mengasah skill saya jadi seperti itu jangan sampai takut ataupun insecure keren pasti saya kembalikan ke moderator baik Kak Nuris terima kasih ini ada satu lagi Kak pertanyaan dari YouTube ada Aulia dari Egal bagaimana pendapat takat tentang para orang tua yang selalu membatasi anaknya untuk dapat ekspresi oke sepertinya ini banyak ya yang dalam masalah saya juga lama dulu maksudnya gini orang tua saya selalu menuntut saya di bidang akademik saya harus ranking saya harus ranking satu itu dulu memang pernah terjadi saat saya masih SDSP SMA itu pikirannya orang berhasil itu dari akademik akademik tapi di akademik saya gak ada progres yang baik mungkin cuma cukup ranking kelas mungkin cuma apa ya cuma gitu-gitu aja gitu kan nah disini akhirnya saya punya kemampuan lain dari public speaking saya pernah ikut lomba pidato atau spes dulu masih di jaman sekolah dan dari sana itu saya coba belajar kemudian saya ikut extra kulikuler belajar lagi belajar belajar oh akhirnya sampai suatu saat saya pernah juara nah saya tunjukkan ke orang tua saya saya bilang terus terang ibu bapak saya gak bisa di bidang akademik saya ranking satu itu susah karena teman-teman lebih hebat tapi kalau di bidang seperti ini ini saya dapat juara alhamdulillah nah dari sana itu pasti orang tua akan terbuka pikirannya oh ternyata anakku gak disini lebih ke non-akademik nih nah saya harus dukung nah bagaimana mas kalau udah menunjukin progres tapi gak didukung malah disuruh belajar gak apa-apa ikutin kata mereka belajar tetap mengembangkan atau mengasah skill yang dimiliki teman-teman misalkan menari menyanyi tetap ikuti aja jangan sampai menyerah nanti suatu ketika kita akan bisa membuktikan dengan cara ikutan lomba ataupun berkontribusi aktif dan akhirnya nanti mereka akan mengetahui kalau kemampuan kita disini oh disini yaudah untuk dukung pasti orang tua itu akan mendukung apapun yang keputusan kita dan pasti akan luluh kalau kita akan berusaha disana sungguh-sungguh bu aku nari aku pengen latihan nari aku pengen ikut eskul nari aku pengen ikut lomba nari dari kita bersungguh-sungguh gitu aja otomatis orang tua akan terbuka akan terbuka hatinya oh ternyata aku suka ditari yaudah aku dukung pasti kelamaan-kelamaan akan terbuka dan pastinya akan memaklumi apa yang kita miliki gak semua orang tua itu gak mendukung kita kok cuma kita belum membuktikan aja jadi memang kadang-kadang mereka butuh pembuktian terlebih dahulu baru mereka akhirnya bisa mendukung kita jadi gitu jadi jangan pernah menyerah tetap ikuti kata hati dan pastinya tunjukkan yang terbaik begitu ya baik terima kasih kak atas jawaban beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh peserta untuk tadi adalah pertanyaan terakhir untuk teman-teman yang belum kejawab untuk pertanyaannya mohon maaf kami patasi dan kami seleksi tadi dan selanjutnya kita untuk sesi foto bersama dulu kak supaya ada dokumentasi dari teman-teman dan juga kak Nuris bersama kak Nuris materi kita untuk panitia dipersiapkan oke kita akan seperti biasa ada 4 kali sesi foto kita akan mulai dari angka 1 ke 3 kita akan mulai 1 2 3 untuk sesi kedua 1 2 3 untuk sesi ketiga saat ketiga 1 2 3 dan yang terakhir 1 2 3 oke terima kasih kak atas penyampaian materinya untuk saat ini terima kasih banyak atas tips-tipsnya tadi yang sudah kakak sampaikan dan juga pengalaman-pengalaman baik organisasi maupun akademiknya yang luar biasa sekali dan juga kakak sebagai penerima LPDB semoga dapat memotivasi buat para mahasiswa yang S1 ini buat lanjut ke tingkat sarjana S2 terima kasih kak atas persipasinya dan untuk kesimpulan pada kesimpulan pada webinar kali ini yaitu adalah bagaimana interpersonal skill adalah sebagai kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pihak lain nah dalam hal ini kadang seseorang itu punya rasa takut punya rasa insecure berpikir yang berlebihan padahal tiap-tiap manusia tiap-tiap kita punya kelebihan masing-masing dan punya kekurangan masing-masing nah bagaimana kita dapat menemukan kelebihan kita tersebut dan juga kita membangun kekurangan-kurangan kita agar kita dapat menjadi orang yang lebih baik lagi terima kasih atas partisipasinya teman-teman dan terima kasih kepada kak bingar bimantara kepada kak muris fatah hilai untuk menyebutkan materi untuk selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator kak deva silahkan oke terima kasih ya teman-teman apesiasi yang sebesar-besarnya juga untuk kak muris luar biasa memotivasi teman-teman ya sehingga kita termotivasi untuk ini jadi seperti kak muris atau bahkan nanti bisa lebih dari kak muris nah oke dari tadi aku udah baca-baca nih ya motivasi-motivasi teman-teman keren-keren banget ya nanti dari pihak panitia bakal milih teman-teman yang sekiranya emang paling bagus ya motivasinya aku bakal baca ini beberapa doang ya ini ada dari MTS Negeri Satu Grobogan ini kayaknya paling mudah ya MTS ya atas nama Vanida Nusahila saya berharap dapat menemukan jati diri saya sebenarnya dengan mendengarkan kata hati saya menemukan dan mengembangkan skill yang saya miliki oke untuk Vanida Nusahila semangat ya tetap semangat ya nah selanjutnya ada dari Adelvina Aulia Nasution ini dari Universitas Dian Nuswandoros Marangko dari Udinus ya oke motivasi saya mengikuti webinar ini karena selain materinya yang menarik juga dapat memperluas lawasan dan mengetahui lebih banyak hal tentang bagaimana menemukan rasa percaya diri agar mengasah skill dengan baik dan benar oke ini keren-keren banget ya motivasi kalian ya panitia tuh sampai bingung gitu ini sebenarnya siapa gitu yang paling beruntung di antara kalian oke yang terakhir nih dari SMKN 1 Padang Sidim Puan nah atas nama Indriani Siregar motivasi untuk menemukan skill dan mengembangkannya di universitas pilihan nanti oke semangat ya juga tadi ada beberapa informasi terkait universitas juga dari Kak Nuris ya LPDP juga student exchange sebagaimana nah itu bisa ya tadi ya bisa banget tuh materinya semangat untuk yang mau melanjutkan di universitas pilihan jangan takut gagal ya karena gagal itu awal dari kesuksesan gitu ya nah oke dari aku mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan buat teman-teman aku ingetin lagi jangan lupa ya untuk mengisi link presensi karena link presensi sendiri itu syarat mutlak buat kalian dapat sertifikat nah dan dihimbau juga buat teman-teman jangan keluar dulu ya jangan live dulu dari grup karena kita akan ada beberapa informasi penting terkait pembagian sertifikat dan juga beberapa hadiah-hadiah reward buat teman-teman yang beruntung oke aku devarian dina mohon pamit undur diri dan aku moga kita bisa bertemu lagi di next event lainnya sampai jumpa semua sampai jumpa terima kasih penitia sampai jumpa saya selalu dan terus prestasi thank you YFN Jatik ya sama-sama tak bingar terima kasih 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 terima kasih